belajar dengan universitas di luar negeri dan tentu saja memasukkannya di dalam program perkuliahan. Untuk mendukung perkuliahan, kami memiliki laboratorium modern di dalam setiap fakultas. Dengan laboratorium terpadu yang kami miliki, kami bisa melakukan berbagai penelitian yang bertujuan memberikan kontribusi nyata di bidang ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Yarsit. Kita mempunyai pusat-pusat penelitian yang merupakan Advanced Research Center. Antara lain adalah pusat penelitian genomik, pusat penelitian sel punca, pusat penelitian herbal dan dari pusat penelitian halal. Kita ingin nanti semua center-center yang menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh negara ini, sehingga bukan hanya pengembangan keilmuan, tapi juga pengembangan hasil-hasil yang saya meningkatkan keseluruhan Indonesia. Saya Trinoviati, biasa saya dipanggil Novi. Saya angkatan 1979, dan tahun 2013, Alhamdulillah, saya diberi amanah oleh pemerintah DKI untuk menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasarobo. Semoga lulusan Yarsi menjadi dokter muslim yang mampu berkompetensi di level nasional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu mau kuliah di mana? Aku Yarsi aja di mana. Pilihan yang tepat. Jangan lulusan Yarsi. Jangan lulusan Yarsi ingin melahirkan notaris milenial yang mumpuni dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kami memiliki saran dan perasaan yang mengadai, SDM yang kompeten, dan kami menerapkan kurikulum yang mengacu pada SNDICTI dan KKNI. Prodi Konotariatan Universitas Yarsi telah terakreditasi dengan peringkat B. Kami mempunyai visi mewujudkan program studi magister konotariatan yang bermutu tinggi, mampu bersaing dalam foran nasional dan internasional sesuai Islam, dan termasuk dalam kelompok 10 program studi magister konotariatan terbaik di Indonesia pada tahun 2030. Pada bulan Oktober tahun 2019 ini, kami meluluskan visu dawan perdana yang Alhamdulillah telah lulus tepat waktu. MKNI Yarsi memang Prodi baru, tapi MKNI Yarsi terus berbenah diri, menambah kinerja Tridharma dengan kerjasama yang memberi daya dukung positif bagi dinamika kebutuhan stakeholder, baik dengan ikatan notaris, ikatan lelang, ikatan PPAT, mitra gabungan pengusaha industri, mitra UMKM, maupun kantor notaris dan industri lain, serta forum penyelenggara Prodi MKN PTS seluruh Indonesia. Prodi Kenotariatan Yarsi juga mengadakan kegiatan ilmiah, baik FGD, fokus grup discussion, seminar dan workshop, serta memupuk akademik atmosfer di kalangan sipilitas keakademika, melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, guna menambah bekal soft skill calon alumni agar makin berkembang mengadaptasi revolusi industri 4.0. Mahasiswa menjadi pusat fokus pembelajaran, mengenali dasain dan dasolat, menganalisis kesunjangannya, serta diarahkan untuk memberi solusi hukum. Mahasiswa tidak hanya dibekali matrik konatariatan, namun nilai-nilai moral, karakter building, nilai-nilai Islam, dan good governance, serta menghargai karya intelektual, melindungi diri dan mengawal perlindungan konsumen, menjadi panduan melangkah menuju notaris masa depan. Dengan tridharma perlindungan tinggi yang baik, dosen dan mahasiswa bersinergi dalam prestasi, mengukir kebersamaan dalam keberdayaan. Dosen pun selalu menibatkan peran mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sivitas Akademika, Prodiko Notariata, Ustaz Yarsi akan selalu siap menghadapi tantangan global, memanfaatkan teknologi informasi, sebagai peluang dan saran optimalisasi kinerja notaris masa depan. Dengan bangga dan amanah dalam memperjuangkan pendidikan anak bangsa, MKN Yarsi, mendedikasikan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan lulusan, demi kemaslahatan. Itulah pengabdian kami, tiada henti. Selamat bergabung dengan program Magister, Program Studi Kenotariatan, Universitas Yarsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dekan Sivitas Akademika, Prodi Kenotariatan, dan halayak stakeholders kenotarisan, terkait dinamika revolusi industri 4.0, dan pentingnya Good Notary Governance, terkenalkalah kami MKN Yarsi mengajukan pandangan dan usulan. Mahasiswa distimulasi dengan pembelajaran inovatif, setelah mahasiswa difasilitasi untuk belajar literatur secara mandiri, pengayaan materi melalui seminat dan pengamatan fakta lapangan, kemudian diskusi kelompok dan bekel, dimatakan presentasi individu dan kelompok dengan arahan dosen, maka kelas politik hukum kenotariatan, MKN Yarsi 2019, menginisiasi bahasan JNG dalam diskusi hangat ini. Pada kesempatan ini, topik terkini yang kita bahas mengenai kesulan spesifik adanya Good Notary Governance. Di era revolusi industri 4.0, mengingat kebutuhan perkembangan teknologi dan tata kelola kenotarisan yang mampu menghadapi perkembangan zaman tersebut. Penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta secara elektronik memerlukan landasan hukum untuk dapat dijadikan legitimasi bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya problem mengenai kewenangan mensertifikasi transaksi dari kemasan 15-anertik, ataupun adanya OSS, ataupun ada SISM-Bakum, itu benar-benar sebenarnya notaris tidak meneran dan saya pun notaris sendiri. Sebenarnya notaris wajib memiliki tujuan-tujuan strategi dalam bertindak menyingkapi perubahan garang digitalisasi. INJ seolah SISM harus memiliki prinsip kemanirian atau independensi, ataupun tabelitas, atau kembali lagi pertanggungjawabannya sebuah masyarakat dan kewajaran 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 kewajaran. Penerapan industri 4.0 pada dunia kenotarisan memang sudah pantas untuk diaplikasikan, tetapi payung hukum untuk menesanakan pekerjaan notaris berbasis teknologi harus dibuat terlebih dahulu. Sebenarnya notaris tidak hanya harus siap menghadapi 4.0, tapi 5.0. artinya notaris juga harus adil dan berat. Dari sisi kesiapan notaris, notaris perlu pelatihan dan ambil krisis. agar notaris senang biasa mengadaptasi dinamika base teknologi, kebutuhan stakeholder, dan regulasi terkait. Kita harus berdayakan diri agar mampu bersaing di era digital. Ini notaris juga harus menguasai bahasa Inggris dan dibekali nilai-nilai monopo. Saya dari sisi dengan mitra, misalnya ada perbankan khususnya, perlu juga kehatian-kehatian dalam pelaksanaan tugas debatan notaris. Terkait transaksi dan bagaimana mewadainya dalam arti notaris. Agar para pihak pembunan terlindungi, termasuk notaris 7.0. Orang notaris harus selalu mendepankan prinsip kehatian-kehatian, profesional dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kalau kita menerapkan JNG, kita harus hati-hati soal mulai teknologi dan mulai hukum. Dan sebagai notaris, harus amanah membantu kejabatan notaris berdasarkan keuntungan. Gimanapun garasnya harus teknologi informasi, kita harus memegang etik profesi, kita kelola dengan baik di akun notaris sendiri. Keputian kesimpulan hari ini, di kesimpulan kita, sebilangan dalam JNG harus ada prinsip kehatian-kehatian, tanggung jawab, interpender, dan akuntabel yang diadopsi. Kemudian ada dua, perlu kesiapan notaris dan sarana-pasaran lainnya. Terakhir, yang tiga, perlu edukasi dan sosialisasi, baik pada dunia notaris maupun masyarakat kemudian jasa notaris dan stakeholder lainnya. Mari kita sudahi diskusi pada hari ini, kita akan menjalankan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Nyapsi, MNN terima kasih. selamat menikmati terima kasih sudah berkenan kita bareng-bareng di sini Arina juga sudah lihat terima kasih Bu Arina ini kita menunggu berapa menit lagi biasanya pesertanya ada 100 langsung dimulai atau gimana kita cek dulu para narasumber ya Pak Chandra sudah ada Pak Reddy Pak Reddy belum kelihatan ya Bu belum kelihatan Bu Min, Bu Eli Bu Arina nah urutannya tadi Pak Chandra sudah revisi karena Pak Ahmad Reddy ada kepentingan jadi saksi ahli jadi Pak Chandra dulu kemudian Pak Ahmad Reddy kemudian Bu Fin Bu Eli dan Bu Arina itu saja kita mulai ya Pak Chandra ya karena Pak Rektor juga ada siap-siap siap aja Bu kalau perlu menunggu juga siap sebentar ya saya terserah Ibu Endang aja ya Prof 3 menit lagi ya Prof boleh-boleh dengan segala senati Mas jam 1 5 menit Mas Arief Mas Arief siap siap Ibu oh ya yaudah pas jam 13.05 ya Mas Arief mulai ya oke Bu ya terima kasih Sampai jump Terima kasih. 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 방arian hart speaker. �其實 dosis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. N.C. Bu Bakar dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan kemudian ada Pak Chandra yang dari IRC. Beliau ini, saya lihat ini lima nampaknya tahun depan kalau kita bertemu lagi sudah jadi profesor semua. Dan tentu kepada Bu Endang, Ketua Magister atau Prodi Magister Kenotaritan yang sangat gigih memajukan notariat ini yang sudah melaunching seri kelima dari webinar yang saya lihat kemarin penontonnya sudah ribuan, Bu. Sesudah acara itu ternyata dilihat oleh ribuan orang lain yang merasa apa yang Ibu lakukan itu bermanfaat. Apalagi ini dilakukan bersama dengan himpunan maizwa. Malah himpunan maizwa yang menjadi motornya didukung oleh struktural dari Prodi Magister Kenotaritan. Bapak-bapak dan Ibu yang semua saya menggapkan, saya kira topik ini sangat penting. Apalagi pertanyaan besar kita selalu sebagai rakyat jelata, benarkah fasal dalam Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa kekayaan alam itu baik di darat, di bumi, baik di atas bumi maupun di dalam bumi, kemudian di laut, di udara, dan itu harusnya akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesehatan rakyat. Dan untuk itu perlu penguasaan negara. Banyak sekali perdebatan mengenai bagaimana bentuk penguasaan negara ini, apakah semua harus di sahamnya dimiliki, atau mayoritas, atau saham penentu, karena kita perlu uang dan perlu meminta orang berinvestasi dengan kekayaan sumber daya alam kita, tapi butuh modal dan teknologi, yang kadang-kadang tidak selalu mudah kita cari jalan. Kita melihat peristiwa berdarah-darahnya kita berhubungan dengan Freeport, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, dan sekarang ada holding dari perusahaan-perusahaan pertambangan, yang saya ini adalah langkah raksasa, yang kalau tadi berpegangnya tetap bahwa negara menguasai kekayaan alam ini, dan kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kesehatan rakyat, dan lima raksasa ini, apalagi di Freeport di dalamnya, ini merupakan modal besar untuk menunjukkan bahwa apa yang diminta leon-leon dasar itu bisa secara bertahap kita tunjukkan. Dan disinilah bagaimana bentuk merger, bagaimana peraturan perundangan yang ikuti, yang kadang-kadang tidak selalu kompatibel dengan inovasi atau terbosan yang mau dibuat, sehingga kadang-kadang saya lihat kenapa Presiden akhirnya nggak sabar membuat omnibus law ini yang mencoba menggabung 83 undang-undang dengan segala pasal-pasalnya yang saya kemarin ikut memberikan masukan mengenai bagian pendidikannya, yang memang banyak, yang kurang pas, yang memang kita kritisi juga. Tapi kita tahu bahwa untuk berinvestasi, untuk membuka lapangan kerja itu memang kita harus dengan trust dulu ya. Jadi kepercayaan ini perlu dibangun dulu. Sekali ketidakpercayaan itu mudah sekali aturan itu digoyang-goyang dan akhirnya yang sesuatu yang kalau kita lihat secara netral memang diperlukan, tapi kalau sudah ada bobot, ketidakpercayaan, kecurigaan, atau muatan politik, niat-niat bahwa itu bisa menjadi berbeda sekali hasilnya. Dan kadang-kadang kita menyesali kejadian itu. Nah mudah-mudahan tugas kita sebagai rakyat adalah mengawasi semua langkah pemerintah karena power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau power itu sudah sangat demikian besar, dia punya kecenderungan untuk berkorupsi, apalagi kekuasaan yang mutlah itu biasanya melahirkan absolute power itu kata seorang ahli hukum di Inggris. Nah Bapak dan Ibu, saya hanya menyampaikan apresiasi kepada Bu Endang dan Hibunan Maisua yang telah mengangkat acara ini. Dan ini adalah yang kelima dari serial webinarnya MKN. Dan terima kasih yang sangat khusus. Dan kami mohon maaf kalau pelayanan kami tidak sebuah yang diharapkan kepada para pembicara kita yang luar biasa. Ibu Fenike, Ibu Eli, Ibu Ruslina, dan juga Pak Amaredi, dan Ibu Arina, dan juga tentu kepada Pak Chandra sebagai orang dalam. Mudah-mudahan apa yang Ibu dan Bapak serahkan atau kontribusikan atau berikan pencerahan hari ini akan menjadi pegangan atau dirujuk oleh banyak pihak. Karena itu nanti tolong dirapikan penyimpanan di TVRC-nya, sehingga orang bisa menikmati kapanpun mereka membutuhkan. Karena saya kira topik ini up to date. Walaupun 300 misalnya kita melihat hari ini, mungkin ribuan orang berkepentingan untuk memahami apa yang kita diskusikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Ustaz RC, tapi kami sangat berhukum pepoyan yang lakukan oleh Ibu Endang, Pak Chandra, dan tim. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara yang telah meluangkan waktu berharga mereka untuk uban pagi bersama kita. Pada hadirin yang bersedia untuk bersama kita, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang selalu. Bilai Taufi Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Sangat memotivasi kita sekali Prof untuk semakin bersemangat dalam berdiskusi pada siang hari ini. Baik, kemudian tiba acara puncak dari webinar ini berupa diskusi. Kendali acara, saya serahkan ke moderator sampai dengan acara selesai, yaitu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore. Moderator kita kali ini adalah Kepala Program Studi, Magister Kenotariatan Universitas RC. Beliau merupakan lulusan perguruan tinggi ternama antara lain Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegboro. Beliau juga merupakan peringkat satu dosen teladan atau dosen prestasi bidang sosial humaniora, baik di Universitas RC maupun LL Dikti wilayah 3 tahun 2019. Beliau aktif di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Beliau juga seorang penulis buku dan memiliki lebih dari 45 hak cipta. Baik, mari kita sambut dosen kebanggaan kita, Ibu Doktor Endang Purwaningsih, SH M.HUM MKN. Baik, kepada Ibu Doktor, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mas Arief. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam webinar Prodi Magister Kenutariatan Universitas RC seri kelima ini. Tak lupa salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi Besar, Rasul kita Muhammad S.A.W. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas RC, para pemateri, dan Bapak Ibu peserta yang selalu bersemangat. Terlihat beberapa guru besar hadir sebagai peserta terdaftar, para dokter dan akademisi, serta praktisi, dan segenap mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu semua, sebagai pengantar, kita tentu sepakat kalau materi holding BUMN ini sangat seksi ya. Bicara BUMN tentu ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, sedangkan holding adalah perusahaan induk yang membawai beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Kemudian ada lagi istilah superholding, merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut. Perusahaan induk berperan sebagai pemegang saham dalam beberapa perusahaan anak dengan tujuan agar kita ada perusahaan meningkat dan memungkinkan penciptanya nilai pasar perusahaan. Holding juga bisa diartikan sebagai perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham di perusahaan lain dan mengendalikan perusahaan lain tersebut. Kita ketahui juga bahwa pemerintah telah membentuk holding semen, holding perkebunan, perhutani, dan bubuk juga telah membentuk holding migas. Dalam holding BUMN migas, PT Pertamina Persero ditunjuk sebagai induk, kemudian anggota holding BUMN migas terdiri dari PT Pertagas, kemudian PGN, kemudian pemerintah juga telah membentuk holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, kita ketahui Inalum atau PT Indonesia Asahan Aluminium dijadikan sebagai induk. Mengingatkan kita kembali bahwa Holding Industri Pertambangan, HIP, didirikan pada 27 November 2017. PT Inalum resmi menjadi Holding Industri Pertambangan, dan memiliki pemerintah Indonesia PT Asam PBK, PT Timah TBK, dan PT Freeport Indonesia. Holding Industri Pertambangan merupakan salah satu hasil dari program pemerintah dalam melangkah sinergi antar BUMN. Juga belum lama dalam ingatan kita, Holding Industri Pertambangan, BUMN, yang menawangi lima perusahaan tambang tersebut secara resmi telah meluncurkan identitas baru pada 17 Agustus 2019. HIP kini bertransformasi menjadi MINE ID, akronim dari Mining Industri Indonesia. Dilandasi semangat baru, MINE ID yang merupakan sinergi perusahaan tambang terbesar Indonesia tadi, mengeksplorasi dan mengelola potensi sumber daya mineral. Tentu diharapkan bukan sekedar simbol baru, tapi merupakan semangat dan sinergi baru dari lima perusahaan tambang terbesar di Indonesia milik negara. Hasil tambangnya tidak langsung dijual, tetapi diproses agar nilainya semakin tinggi dan memberikan manfaat lebih optimal bagi bangsa kita. Identitas baru tersebut tentu memperjelas fungsi Inalum sebagai Holding Industri Pertambangan, sekaligus pelaksana operasional pelaburan aluminium. Diketahui tidak ada perubahan terhadap struktur badan hukum dan operasional dari Inalum setelah perusahaan berganti nama menjadi main ID. Nah, permasalahan pertama yang timbul dari strategi pemerintah dalam membentuk Holding PUMN Pertambangan adalah terkait pasal 2A PP72 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penata usahaan modal negara pada BUMN dan PT yang menyatakan bahwa saham milik negara pada BUMN dialihkan untuk penyertaan modal negara kepada perusahaan swasta tanpa melalui mekanisme anggaran pendapatan belanja negara atau persetujuan dari DPR. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengatur lebih lanjut Holding PUMN Pertambangan agar tujuan yang diharapkan dengan Holding tadi tercapai dan berprospek lebih cerah di masa mendatang. Yang kedua tentu saja bagaimana supaya usaha sektor pertambangan di masa mendatang akan tetap menjadi produksi andalan dalam mencari keuntungan dan menambah keuangan negara. Tentunya sektor ini harus menjadi daya tarik bagi investor asing. Pembentukan Holding Company bagi BUMN akan menentukan kemandirian BUMN. Nah, tentu Bapak-Ibu tidak sabar lagi ingin mendapatkan materi dan pengajaan wawasan yang lebih mendalam. Mari kita undang para pemateri seminar nasional online Prospek Holding Pertambangan. Yang pertama, Bapak Dr. Chandra Yusuf, SHLLM, MBE, MMGT. Ibu Dr. Randa Finneke, Kristianto, SHMH, MKN. Bapak Dr. Ahmad Reddy, SHMH, Ibu Dr. Eli Ruslina, SHMH, dan Ibu Dr. Arina Iyansi, Bakar, SHMKN. Kepada para pemateri, kita alokasikan waktu masing-masing 10 menit. Sebelumnya, izinkan saya membacakan biodata ringkas dari pemateri pertama. Dr. Chandra Yusuf, SHLLM, MBE, MMGT, adalah ahli hukum bisnis. Beliau dosen tetap magister kenotariatan Yarsi, sekaligus sebagai koordinator bidang penelitian dan publikasi ilmiah Prodi MKN Universitas Yarsi. Lulusan S1 Universitas Indonesia, S2 Oklahoma City University, S2 lagi di Dallas University, S2 lagi di Melbourne University. Kemudian S3 di Universitas Indonesia. Beliau kerap menjadi saksi ahli di persidangan dan memberi pencerahan di mana-mana. Mari kita dengarkan paparan beliau kepada Bapak Dr. Chandra Yusuf. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Sudah terdengar? Sudah terdengar, Pak. Silahkan. Terdengar, terdengar. Tolong itu, apa namanya, TPT-nya. Sedang berosok. Ya, terima kasih. Selamat siang. Kita webinar siang-siang ya. Sebelumnya saya mau membacakan quote saya sendiri ya. Bermain interpretasi hukum yang terlalu luas, seperti membuat jembatan hologram dengan menempatkan hukum pada tempat yang sama. Jadi kita berharap bahwa kita bukan membuat suatu jembatan hologram yang terlihat sepertinya dengan interpretasi-interpretasi sudah sampai pada tempatnya. Padahal kita masih ada di tempat yang sama ya. Kita mulai. Saya sebenarnya materi saya pengulangan yang bukan mau mengembalikan perdebatan yang dulu, tetapi kan kita harus melihat ke masa depan ya. Yang dulu itu kita perbaiki agar bisa maksimal nantinya. Saya akan membahas mengenai suatu dilema anak perusahaan dalam BUMN yang bukan BUMN katanya. Jadi anak BUMN bukan BUMN. Lalu BUMN yang seperti apa ini? Sudah bisa di-sharing? Jadi dalam hal ini sambil kita menunggu ya. Jadi dalam hal ini kalau sumpamanya BUMN itu dikatakan bahwa dana atau modal yang disetor oleh negara kepada BUMN BUMN adalah pemisahan harta kekayaan negara, maka sampai anak perusahaan tentunya akan berlanjut. Karena dalam undang-undang PT kan bahwa ada yang namanya pemisahan harta, apa namanya, corporate fail ya. Artinya pemisahan harta dari perseroan yang dipisahkan dari harta pribadi. Ya tentunya dari harta negara dipisahkan. Nah ini tentunya kalau ini berlaku untuk PT yang di bawahnya sebagai anak perusahaan, tentunya juga berlaku sama, karena sama-sama PT. Walaupun yang awalnya adalah BUMN, tentunya yang selanjutnya juga PT yang diatur oleh undang-undang nomor 40 tahun 2007. Yaitu pemisahan induk dan anak perusahaan. Jadi ini nggak ada masalah. Kalau seperti itu peristiwanya berarti konsep atau interpretasi yang kita gunakan tidak akan ada masalah di sini. Jadi berlanjutlah. Nah tetapi kalau seumpamanya BUMN itu milik negara yang tidak terpisah, karena akan terkait dengan undang-undang keuangan negara, kemudian juga dengan undang-undang BUMN itu sendiri, maka anak perusahaan itu yang diperdebatkan apakah ini termasuk, kalau BUMN-nya mungkin induk perusahaan. Induk perusahaan. Tetapi apakah bagian dari milik negara, tetapi apakah anak perusahaan itu milik negara, itu yang diperdebatkan selama ini. Nah ini akan ternyata terbukti di sini, bisa dibuktikan dalam pada saat pemerintah membentuk holding company. kita bisa buktikan di sini. Saya berusaha untuk mencoba membuktikan ya. Apakah bisa di-sharing? Bisa tidak? Sebentar ya. Kalau gitu dari saya aja ya. Pak Chandra sudah kelihatan di latihan. Sudah ya. Oke, ya. Jadi, saya bahas mengenai ini. Ya selanjutnya, kalau gitu saya sudah bahas ini, bahwa saya akan bahas mengenai anak perusahaan, BUMN bukan BUMN. Ya selanjutnya. Next. Ya. Di sini, saya mau membicarakan dulu mengenai holding company. Apa sih? Kembali lagi ya, yang sebelumnya. Holding company itu apa sebenarnya? Ya. Holding company adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain. Jadi dia bertujuan untuk menguasai saham. Saham perusahaan lain di sini. Tujuannya apa sih? Sesuai dengan undang-undang, kalau kita bicarakan undang-undang nomor 40 tahun 2007, maka yang namanya pengendalian itu berada pada RUPS. Pengendalian dari perusahaan itu berada dari RUPS. Mentara rapat umum pemegang saham itu adalah dikuasai oleh pemilik saham. Jadi dia yang akan mengontrol atau mengendalikan manajemen dari perusahaan yang memonitor manajemen juga mengontrol. Karena dia direktur itu bekerja untuk RUPS. Karena kita memiliki dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 bahwa organ dari perusahaan adalah RUPS, direksi, dan komisaris. Tetapi yang sesungguhnya kalau dilihat dari corporate governance yang berkuasa bukannya direksi atau komisaris, tetapi lebih cenderung kepada pemegang saham RUPS. Kita hanya satu stakeholder di sini. Undang-undang PT kita yang harus direvisi di sini. Karena stakeholder tidak hanya lagi mengenai RUPS, tetapi juga misalnya buruh atau pegawai juga termasuk di dalamnya. Holding company ini, dia memiliki kontrol over a company is best defined as having the control instrument. Kemudian juga monitor capital manajemen in a company. Iya berikutnya. Investment holding itu berbeda. Karena investment holding itu adalah perusahaan yang tidak memiliki usaha sama sekali, tetapi dia memiliki dana yang dia membeli saham-saham. Jadi dia menghidupi dirinya itu dari dividen. Dari dividen dari perusahaan-perusahaan yang dia memiliki. Kita tidak mengenal yang namanya holding company itu di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007. Sama sekali tidak mengenal. Kita hanya mengenal induk perusahaan dan anak perusahaan. Dimana induk perusahaan itu memiliki usaha, memiliki operasional. Operasional dari yang namanya usahanya. Misalnya tambang emas inalum, misalnya kan, eh tambang emas, tambang inalum, apa namanya, free port dan sebagainya. Tetapi dalam arti dia menguasai 51% dari anak perusahaannya. Makanya dia hubungannya adalah dalam kontrolnya atau penguasanya, si anak perusahaan ini berdasarkan penguasaan saham yang 51% dari induk perusahaan yang memang dalam punya usaha, yang memiliki usaha di sini. Nah, sementara yang namanya investment holding company itu tidak memiliki usaha. Dia hanya hidup dari dividen. Selanjutnya. Nah, itu ditahui atau disadari kelemahannya oleh yang namanya pemerintah. Bahwa undang-undang kita harus direvisi terlebih dahulu, undang-undang PT kita. Tetapi itu tidak mungkin akan makan waktu yang lama. Belum di DPR-nya dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang nanti akan dicari? Nah, kita lihat bahwa undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dikatakan, badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini dikatakan kekayaan negara yang dipisahkan. Tetapi, permasalahannya kembali lagi. Ini kan ada perdebatan antara undang-undang keuangan negara dengan permasalahan kepemilikan dari negara. BUMN ini milik negara enggak sih? Nanti kita akan mentok bahwa ini milik negara. Tetapi kan yang namanya undang-undang itu tidak bisa memisahkan. dia hanya mengatur secara general. Kalau yang diatur adalah PT, perusahaan dengan badan hukum PT, maka akan berlaku undang-undang PT secara seluruhnya. Tetapi permasalahannya kembali lagi. Kalau memang yang namanya BUMN itu adalah milik negara, tentunya dia tidak bisa dimiliki oleh swasta secara mayoritas, misalnya. Oke, kita terusin. Selanjutnya. Pemerintah tahu itu, kemudian dibuatlah suatu peraturan pemerintah. Dia tahu bahwa yang namanya holding company belum diatur di dalam undang-undang PT. Dicoba dibuat melalui peraturan pemerintah. Yang tadi juga yang BUMN penyertanya harus berasal dari keuangan negara. Yaitu PP nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 tahun 2005 tentang cacah-cacah penyertaan dan penatausan modal negara pada BUMN dan persahalan terbatas. Dibuatlah oleh pemerintah untuk menjembatani ini. Menjembatani permasalahan yang namanya holding company ini. Pernyataan modal dalam pasal 2 dari PP tersebut, yaitu disebutkan penyataan modal negara ke dalam BUMN dan persahalan terbatas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini yang dikorek-korek nantinya sama KPK. Karena ini uang atau keuangan negara. Karena ini asalnya dari keuangan negara, dari APBN. Nah, kita lihat, saya spot di sini untuk menekankan bahwa ini berasal dari anggaran dan pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya. Dalam pasal 2 berikutnya, yaitu pasal 2, ayat 2. Di mana disebutkan di bagian D-nya, saham milik negara pada BUMN atau terbatas. Saham milik negara. Jadi, sumber penyertaan itu adalah dalam bentuk saham milik negara. Pada BUMN atau persahalan terbatas. Jadi, mau itu dari asal dari BUMN itu sendiri, maupun itu dari perusahaan sebagai anak perusahaan. Karena itu termasuk dalam persaharan terbatas juga. Tetapi orang selalu berdebat bahwa BUMN, iya, tetapi anak perusahaannya tidak. Karena meskipun BUMN itu sharingnya, atau share modalnya itu sebesar 51 persen, dianggap sama para pakar lainnya, dianggap ini kekayaan yang terpisah. Tetapi kita lihat nanti. Selanjutnya. Bahwa di dalam 2A1, 2A1 ini yang jadi bermasalah, disebutkan bahwa tanpa melalui mekanisme, anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, ini untuk menutupi, pemerintah membuat satu holding company. ini, dia akan menyerahkan saham-saham BUMN, yang termasuk lima miningnya, untuk diserahkan kepada satu perusahaan Inalum itu, di dalam Inalum itu, sebagai induknya. Karena kan kita hanya mengenal induk dan anak. Dalam hal ini, tentunya dengan diserahkan kepada PT Inalum, dianggap bahwa PT Inalum ini sebagai induk. Dan PT-PT yang lain, artinya seperti Freeport dan yang lainnya, itu dianggap anak perusahaan. Karena dikuasain oleh induknya. Diserahkanlah. Tetapi tidak ada akusisi saham di sini. Berarti tidak. Sebenarnya PT yang nanti kita sebut sebagai PT Holding, itu tidak punya modal. Seharusnya dia punya modal. Karena harus dia mengakusisi kemari. Tetapi ini tidak. Walaupun nanti dari BUMN itu sendiri, uangnya balik ke negara juga. Tetapi tidak ada akusisi ini, karena kayak bikin hologram lah, ibaratnya saya katakan. Jadi jembatan hologram lah. Nah, selanjutnya. BUMN menyerahkan seluruh saham yang dimiliki kepada main ID tanpa melalui mekanisme anggaran. Artinya DPR tidak mengetahui itu, tidak perlu mengetahui, tanpa akusisi saham BUMN juga. Jadi langsung diserahkan, dibikin main ID, lalu diserahkan kepada main ID langsung tanpa melalui DPR. Karena anggaran belanja negara harus selalu melalui DPR. Ya, selanjutnya. Jadi saya jelaskan di sini, belum diatur dalam undang-undang mengenai pengaturan holding company. Nomor 42-2007 belum ada di dalam persenalan terbatas. Yang ada adalah penguasaan induk dan anak perusahaan. Nah, main ID-nya hanya dalam simulasi bentuk dari Inalum. Sebenarnya dia adalah Inalum. Main ID ini adalah Inalum. Yang akan menjadi holding company. Karena main ID ini bukan induk. Dia tidak mempunyai usaha. Karena itu harus dicantumkan di dalam PT yang mempunyai usaha untuk bisa masuk ke dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007. Makanya main ID-nya hanya suatu logo lah. Bahwa Inalum ini sebagai induk juga sebagai holding company. Yang sebenarnya tidak dikenal di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007. Main ID sebagai persen terbatas wajib memiliki usaha seharusnya. Karena di dalam undang-undang nomor 40 itu harusnya dia memiliki usaha. Kemudian Inalum bertransformasi menjadi main ID. Main ID adalah induk perusahaan. Sebenarnya dia punya dua nama. Yang satu main ID sebagai holding company tetapi belum diatur dalam undang-undang manapun. Tetapi dia adalah induk perusahaan. Selanjutnya. Ya selanjutnya. Next. Jadi ini hanya simulasi saja ya. Ya next. Selanjutnya. Jadi saya katakan di sini pengaturan holding company ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi main ID bukan holding company. Akan tetapi dia induk perusahaan yang memiliki usaha. Main ID ini yaitu yang memiliki usaha dari Inalum itu sendiri. Karena holding company tidak dikenal dalam undang-undang PT nomor 40 tahun 2007. Nah kemudian yang saya katakan tadi saham milik negara di BUMN pasal satunya disebutkan bahwa perusahaan perusahaan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%. Tadi kan dikatakan demikian. Lalu apakah anak perusahaan adalah BUMN? Sekarang gini kalau kita kembalikan lagi kepada tadi yang saya sebut Inalum kemudian juga Bukit Asam, Antam, dan Tambang itu kan di bawah holding company. Di bawah Inalum juga. Tetapi permasalahannya adalah apakah dia bisa dikuasainya 51%. Ya, dikuasainya 51%. Karena kan seluruhnya dia untuk bisa menjadi BUMN dia harus mempunyai 51%. Tadi yang undang-undang BUMN ya harus memiliki 51%. Berarti yang diserahkan seluruhnya sahamnya adalah 51% itu kepada Inalum. Jadi semua ada holding company itu induk perusahaannya yang kita namakan Man ID ini adalah Inalum itu sendiri. Tetapi dia di bawah. Inalum ini sebenarnya di bawah tetapi hanya lambang lah yang ada di atasnya. Nah, kalau kita lihat ini akan bertentangan dengan pasal 33 ayat 1. Bayangkan sekarang holding company memiliki saham. Bisa dimunculkan lagi enggak ya? Kan gini, pasal 33 ayat 1 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi itu kita tidak boleh terpisah dari situ. Sementara yang namanya yang namanya anak perusahaan tadi yang saya katakan anak perusahaan itu kan kalau holding company itu menjadi induk perusahaannya dia kemudian di bawahnya ada anak perusahaan apakah orang lain ataukah swasta atau investor bisa menguasai 51 persen lebih kalau sumpamanya ini holding company kalau holding company kan dia yang yang sebenarnya punya negara tetapi begitu itu dipindahkan kepada holding company maka ini adalah perusahaan-perusahaan yang go public perusahaan-perusahaan yang bisa dibeli awal hasil apa? Bapak Chandra mau nanti waktunya nanti ya baik jadi disitu kita lihat bahwa ini bertentangan karena anak perusahaan itu seharusnya terkait dengan pasal 33 ayat 1 tidak bisa dimiliki oleh apa namanya oleh investor dalam penguasanya atau dalam hal RPS dan sebagainya tetapi kenyataannya kalau dengan hal seperti itu bisa dilakukan oke kalau gitu cukup ya karena setelah itu kita lihat juga yang namanya advantage disadvantage-nya nanti bisa dibaca di situ memang ada advantage- disadvantage untuk itu makanya kedepannya itu harus diubah antara yang namanya holding company harus dihadirkan di dalam undang-undang BUMN dan undang-undang yang namanya undang-undang PT sehingga bisa dianggap bahwa yang namanya anak perusahaan itu adalah BUMN dengan sendirinya BUMN kalau tidak maka pihak lain dapat menguasai paham-paham dari Aneka Tambang Bukit Asam yang akan melanggar undang-undang apa undang-undang dasar pasal 33 ayat 3 ya ya demikian terima kasih ya Bu sebentar Pak terima kasih kepada Bapak Dr. Chandra pemaparan yang sangat menarik tentu menambah rasa penasaran dan menggelitik kita semua ya Bapak Ibu untuk menjawab rasa penasaran kita semua kita langsung melanjutkan kepada pemateri kedua yang pasti tak kalah seru dengan pemateri pertama oh ya kepada para peserta yang berminat mengajukan pertanyaan silahkan langsung saja tulis di chat zoom ini dengan menerakan nama dan institusinya berikut pertanyaannya baiklah kita undang pemateri kedua Bapak Dr. Ahmad Reddy Dr. Ahmad Reddy SHMH lulusan S1 Universitas Diponegoro oh ternyata adik kelas saya jauh sekali ya kemudian S2 dan S3 Universitas Indonesia dosen tetap Universitas Taruman Negara sekaligus ketua program studi S1 FH Universitas Taruman Negara beliau juga aktif dalam kegiatan ilmiah menjadi narasumber pelbagai forum dan konsultan hukum juga juga penulis buku nah buku yang terkini saya baca disini adalah buku hukum energi tahun 2019 marilah kita undang beliau kepada Bapak Dr. Ahmad Reddy SHMH disilahkan halo Pak Ahmad Reddy belum nampaknya belum bisa masuk belum masuk oh maaf tadi soalnya sudah nomor 2 kalau begitu kita lanjut belum hadir belum hadir belum hadir kita lanjut ke pemateri ke 3 ya Bu Fin mohon izin kita lanjut saja ke pemateri ke 3 Ibu Dr. Randa Fen Nika Kristianto SHMH MKN namun sebelumnya meskipun Bapak Ibu sudah mengenalnya perkenankan saya bacakan biodata ringkasnya ternyata beliau senang menuntut ilmu baik di dalam dan luar negeri seperti Pak Dr. Chandra tentunya Bu Fin ini lulusan perguruan tinggi ternama S1 UI begitu pula S2 S3 selain itu juga alumnus Azusa Pacific University saat ini menjadi dosen tetap dan Kaprodi di Presiden University baiklah kepada Ibu Dr. Randa Fin Kristianto SHMH MKN dipersilahkan sebentar PBT-nya karena harus urut tadi kita ulang lagi terima kasih Bu Dokter Rendang sebentar Bu ya gak apa-apa terima Tidak Terima kasih. Terima kasih. Lanjut saja langsung ke yang berikutnya saja, slide berikutnya. Langsung turun saja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin saya tidak akan, tadi di slide awal tadi, ini kan sudah dibahas oleh Pak Chandra mengenai kedudukan BUMN berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003, bahwa memang dikatakan BUMN itu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kegiatan utamanya untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Tentunya ini tadi disebutkan juga oleh Pak Chandra, terkait juga dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita untuk kemakmuran dan kemanfaatan umum. Ini juga tadi, kalau di Pasal 2-nya juga dimaksudkan untuk adanya BUMN itu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional yang pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan karena dia persero. Artinya dalam bentuk perseroan terbatas tentu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan profit. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajar hidup orang banyak. Juga menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan kooperasi. Serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, kooperasi, dan masyarakat. Jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar, mungkin lanjut. Karena waktunya 10 menit. Lanjut, Mas. Silakan slide selanjutnya. Jadi merujuk kepada urayan tadi, dapat dilihat bahwa kesejahteraan bagi rakyat yang seharusnya dapat diwujudkan oleh BUMN masih belum dapat terpilih secara optimal. Bapak-Ibu sekalian, kita ketahui dan kita tidak terpilih jauh dengan perkembangan yang dihasilkan oleh badan umum milik swasta. Yang sekarang ini justru sudah mulai terpengaruh oleh kegiatan perusahaan kegiatraan rakyat kita ini. Ada suara ya? Jadi oleh sebab itu kenapa perlu penataan BUMN? Karena diperlukan upaya restrukturisasi untuk menyehatkan BUMN sebagai salah satu langkah strategis yang mampu memperbaiki kondisi internal perusahaan, guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Jadi nanti diharapkan adanya value creation, nilai pasar. Agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Nah inilah yang diamanatkan di undang-undang nomor tadi, nomor 19 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Maka penataan ini sebetulnya dianggap juga sebagai salah satu misi penyelamatan ekonomi nasional. Sebagai reformasi BUMN. Misi itu kalau kita lihat melakukan pembenahan secara umum, tadi ya meningkatkan profesionalisme. Ini kok hilang. Sementara ini saya kok hilang. Ini kemudian tentunya di dalam melakukan pembenahan itu ada tiga cara yang dilakukan untuk restrukturisasi BUMN. Satu, peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui penajaman fokus bisnis. Ini yang dilakukan sekarang ini berdasarkan sektor bisnis dari BUMN kita masing-masing. Di bawah Mind ID tadi yang sudah disinggung oleh Bu Endang maupun Pak Chandra. Jadi perbaikan skala usaha dan penciptaan core competence. Jadi ada keunggulan yang tidak dimiliki perusahaan lain. Ini yang berusaha diciptakan melalui restrukturisasi BUMN melalui holding tadi. Ya ataupun induk meskipun tadi ada perbedaan pendapat. Pak Chandra mengatakan prof holding itu tidak diatur. Yang diatur adalah induk perusahaan. Namun katakanlah anggap saja ini sebagai induk perusahaannya. Sehingga kemudian juga bisa dilakukan dengan privatisasi BUMN. Atau usaha peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta. Baik asing maupun domestik. Untuk mendapatkan akses pendanaan pasar teknologi serta kapabilitasnya yang dapat bersaing di tingkat dunia. Dan yang ketiga profitisasi BUMN. Bagaimana kemampuan memperoleh laba melalui peningkatan secara agresif efisiensi perusahaan. Sehingga dapat mencapai profitabilitas dan perusahaan yang optimum. Kemudian misi keduanya yang memberdayakan BUMN itu sendiri secara struktural. Dan mendasar dengan cara membentuk holding BUMN. Ini yang sudah dilakukan. Yang mereka menyebut holding meskipun kita belum punya aturan. Dan tujuan menciptakan BUMN yang efisien sebelum pelaksanaan program privatisasi. Serta diharapkan meningkatkan pendapatan pemerintah secara memadai, signifikan, dan berkelanjutan. Ini mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Ya next. Silakan selanjutnya mas. Jadi kalau kita lihat restrikulisasi BUMN yang kita tahu juga mungkin melalui Menteri BUMN sekarang ya. Pak Erik Thohir itu. Dia mencoba melakukan berbagai cara. Nah cara yang dominan yang dilakukan Kementerian BUMN dalam restrikulisasi BUMN. Misalnya ini privatisasi dan rightsing. Jadi rightsing itu apa sih? Rightsing itu cara yang lebih sering digunakan. Dalam penerapannya itu dibagi dengan beberapa metode. Yang kita ketahui merger konsolidasi, divestasi, likuidasi, dan holding. Dalam hal ini bentuk yang menarik untuk dikaji sesuai dengan topik kita hari ini adalah holding. Nah holding company sebagai suatu bentuk usaha di mana terdapat satu induk perusahaan yang mengendalikan anak-anak perusahaan. Ya kalau holding itu biasa lawannya subsidiary ya. Tapi kalau induk lawannya anak perusahaan. Nah apakah kita sepakat menggunakan dua terminologi itu untuk menggantikan induk dan anak perusahaan? Ya monggo nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Chandra di awal. Jadi holding company merupakan satu bentuk usaha di mana terdapat satu induk perusahaan yang mengendalikan anak-anak perusahaan yang memiliki jenis bidang usaha yang sama. Silakan lanjut. Nah sedangkan Munir, kalau kita quote dari Munir, menyebutkan holding company itu suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Jadi dia sebagai pengendali yang mengendalikan atau menentukan organ kepentingan dan memegang lebih dari setengah dari total jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Kalau kita ketahui kan di Mind ID itu dia punya saham 65% di PT Antam, PT TBK, Tima, maupun di Bukit Asam. Sehingga dia mempunyai controlling atau sebagai controlling company karena memiliki kepentingan terhadap anak-anak perusahaan itu. Sedangkan menurut Komarudin, dia menyebutkan holding company itu suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya. Sedangkan anak perusahaan itu sendiri, kalau kita lihat, anak perusahaan itu sendiri, kalau kita lihat dari CAPMAN, BUMN, nomor 117 tahun 2002, itu tentang penerapan praktek DCG. Anak perusahaan itu adalah perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan dengan memiliki lebih dari 50 persen saham dengan hak suara. Kita ketahui ada saham yang tidak punya hak suara, tapi ada saham juga yang nanti kita bisa kenal dengan saham di warna yang punya hak khusus untuk menentukan, katakanlah mengusulkan pengurus dari perseroan misalnya. Atau memiliki 50 persen saham dengan hak suara, atau kurang dari 50 persen saham dengan hak suara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Memiliki lebih dari 50 persen hak suara berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham pemilik modal lain. Memiliki hak untuk menentukan kebijakan di bidang keuangan dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas anggota direksi dan komisaris atau dewan pengawas. Dan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat direksi dan komisaris atau dewan pengawas perusahaan. Itu definisi yang diberikan menurut Kepmen BUMN 117 di pasal 1 huruf E. Tapi Kepmen ini mengatakan, sebenarnya mengatur mengenai penerapan praktek GCG. Lanjut. Silahkan lanjut. Tadi disebutkan oleh Pak Chandra, ada apa sih kegiatan holding company itu? Kalau kita telusuri lebih lanjut, memang keberadaan holding company akan selalu disertai dengan keberadaan satu atau lebih perusahaan lain. Di bawah kendalinya, yang disebut sebagai anak perusahaan atau kita kenal subsidiary company. Nah, ditinjau dari kegiatan perusahaan Induk, menurut Sulis Jawati ini, dapat dibagi menjadi dua. Satu, investment holding company yang sudah disebutkan oleh Pak Chandra tadi, bahwa Induk itu hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk memperoleh pendapatan hanya dari dividen yang diberikan oleh anak perusahaan atas investasi atau penyertaan sahamnya pada anak perusahaan. Sedangkan kalau dia dalam bentuk operating holding company, maka Induk Perusahaan menjalankan kegiatan usaha, sekaligus mengendalikan anak perusahaan. Nah, kegiatan usaha Induk Perusahaan dalam kategori ini, biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh Induk Perusahaan tersebut. Ya, lanjut. Silakan slide berikutnya, Mas. Di sini disebutkan bahwa holding atau controlling company itu suatu perusahaan yang tujuannya memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain yang dilakukan oleh ManID atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain yang memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang bisa sangat berbeda-beda juga, tapi satu kelompok. Melalui pengelompokan BUMN ke dalam holding, dimungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar yang tadi saya sebutkan. Market Value Creation, yakni usaha untuk melipatgandakan nilai perusahaan yang ada pada saat ini. Ini yang coba dilakukan oleh yang katakanlah prospek holding, berdasarkan topik ini, Holding Company Indonesia melalui ManID akan mencoba melakukan ini. Ya, lanjut. Selanjutnya. Mas, boleh lanjut. Ya. Kemudian, melalui holding juga diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang tadi saya sebutkan di awal. Karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis, mampu menciptakan corporate leverage, sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Apa sih corporate leverage? Corporate leverage itu penggunaan aset dan sumber dana atau source of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap, fixed cost. Dengan maksud, agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Leverage itu adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktifa dan atau dana yang mempunyai beban tetap, hutang dan atau saham istimewa. dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalisasi kekayaan pemilik perusahaan. Ya, lanjut. Mungkin saya tidak akan bicara soal slide yang, dua slide berikutnya boleh di, boleh di skip, Mas. Lanjut, ini sudah. Silakan next slide. Next slide, Mas. Ini, ya sebenarnya saya tidak mau bicara ini tapi saya singgung sedikit saja. Bahwa tata kelola perusahaan itu memiliki banyak aspek. Antara lain kan menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab atau mandat. Khususnya implementasi pedoman dan mekanisme yang memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Nah, fokus utama lain juga efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan itu harus ditujukan untuk optimalisasi hasil ekonomi dengan penekatan yang intensif pada kesejahteraan para pemegang saham. Di sisi lain juga merupakan subyek dari tata kelola perusahaan seperti sudut pandang pemangku kepentingan yang tadi juga disebutkan di awal itu juga harus melihat siapa pemangku kepentingannya termasuk karyawannya. Artinya ini juga menunjukkan perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham ya karyawan ataupun lingkungan. Kemudian jadi berdasarkan Permen BUMN di 2001 ini tentang penerapan tata kelola sebenarnya harus dilakukan secara konsisten sehingga dapat dijadikan sebagai landasan operasional oleh BUMN dalam melaksanakan fungsinya. Ya lanjut. Silakan slide berikutnya. Nah ini tadi sudah saya singgung ya jadi salah satu BUMN yang dijadikan holding itu BUMN sektor pertambangan. Kita bicara prospek holding pertambangan maka sebagaimana diatur tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Chandra melalui PP nomor 47 tahun 2017 ya dengan adanya pengalian saham pemerintah dari PT Aneka Tambang TBK ya ini publik sebesar 65 persen PT Bukit Asam TBK sebesar kurang lebih 65 persen ya 65,02 persen dan PT Tima TBK sebesar 65 persen kepada induk atau holding yakni PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum yang sekarang berganti nama dengan PT MINE ID Mining Industri Indonesia nah jadi lanjut ya next next slide nah kalau kita lihat kewenangan pemerintah versus holding company ini meskipun pemerintah mengalihkan sekitar 65 persen saham dari masing-masing anggota holding pandai induk holding namun negara tetap memiliki kontrol penuh terhadap anggota holding tersebut karena pemerintah memiliki saham seri A tadi yang saya sebutkan di awal saham seri A di Wana dimana dari kepemilikan saham tersebut pemerintah memegang kendali dalam 4 hal apa saja satu penunjukan komisaris maupun direksi tetap kewenangan pemerintah bukan kewenangan induk holding struktur permodalan tetap pada pemerintah perubahan anggaran dasar pun akan langsung dikendalikan pemerintah dan mengenai divestasi pun pun kewenangan pemerintah oke lanjut nah kemudian kalau kita lihat urgency holding pertambangan yang sudah dilakukan sekarang ya tujuannya tadi ya untuk mengadakan hilirisasi sektor industri pertambangan ya dan untuk membentuk perusahaan perusahaan tambang yang besar kuat dan lincah artinya mereka bisa fleksibel ya sehingga memiliki daya sayang yang kuat dalam berhadapan dengan dominasi swasta nasional dan asing holding BUMN tambang ini dibentuk tadi sudah disebutkan ya yang mempunyai anggota PT Aneka Tambang TBK Bukit Asam Tima dan termasuk Freeport salah satu tujuannya ya untuk memperkuat struktur keuangan mencapai efisiensi dan integrasi usaha serta menciptakan nilai baru pasar tadi ya sehingga BUMN tambang dapat bersaing di pasar global dan diharapkan mampu memenuhi pasar 33 undang-undang 1945 oke lanjut slide berikutnya nah ini kan kalau 51% saham Freeport sudah dilakukan ya oleh BUMN kita sedangkan menurut roadmap ini juga sudah dijalankan ini kan karena kita lihat roadmap yang lama 2015-2019 maka diharapkan mampu menguasai cadangan dan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia menjalankan program hiliralisasi dan kandungan lokal serta menjadi perusahaan kelas dunia ini yang diharapkan melalui holding BUMN sekarang ini kita juga ketahui BUMN kita juga sedang berusaha mengakuisisi 20% saham PT Vale Indonesia ini perusahaan nikel saya tadi pagi juga melihat di TV bahwa ada gasifikasi bahwa memang pemerintahan Indonesia saat ini mereka mencoba untuk mengolah bahan seperti batubara dengan melakukan gasifikasi mereka campurkan dengan yang namanya di metal metal ether untuk bisa menjadi LPG untuk memenuhi kebutuhan Indonesia artinya kita juga tidak hanya tergantung dari import LPG Murni lanjut silakan slide berikutnya ini tadi sudah saya sebutkan jadi saya tidak usah menyebutkan lagi mengenai manfaatnya tentunya menimbulkan industri pendukung dan ikutannya meningkatkan kegiatan program kemitraan dan CSR terus terciptanya lapangan usaha karena ada ekspansi holding kemudian juga mendorong efisiensi harga dari bahan tambang lanjut silakan next slide nah jadi kalau manfaatnya holding ini sendiri masalah nanti prospeknya itu seperti apa tetapi kita ketahui bahwa manfaat holding BUMN pertambangan bagi pemerintah sendiri antara lainnya adanya peningkatan pemasukan negara dari segi pajak royalty dan dividend kemudian membangun industri tambang yang tadi tujuannya adalah hilirisasi maka dari hulu ke hilir jadi diharapkan sektor pertambangan itu merupakan sektor yang sangat strategis sebagai perekonomian pusat maupun daerah yang mampu menggerakkan sebagai penggerak utama pembangunan yang mampu memberikan efek domino atau multiplier effect yang signifikan sehingga meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan BUMN kita tahu kita banyak batubara dan saya tahu juga indeks harga saham batubara ini menaiknya meningkat sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB kita kemudian juga pengurangan impor bahan baku industri itu tadi yang kita sudah lihat bahwa sudah kita berhasil di ME meskipun masih dalam proses tetapi itu sudah diujicobakan kemampuannya kurang lebih sama dengan LPG kemudian juga meningkatkan nilai tambah jadi dengan melakukan proses ini juga pengurangan impor diharapkan arus devisa keluar pun akan berkurang artinya ini juga akan mempengaruhi nilai currency Indonesia juga lanjut kayaknya udah mau slide terakhir nih artinya bu jadi ini saja artinya kepemilikan saham diwana itu menyebabkan holding BUMN tidak dapat dikonsolidasikan oleh Induk Holding atau jatuh ketahanan swasta maupun asing karena berdasarkan SAK Keuangan 65 lanjut silahkan next slide jadi otoritas atau proses konsolidasi dalam holding BUMN ini terkendala oleh saham diwana tadi yang ada pada anak perusahaan holding yang menyebabkan Induk Perusahaan Holding tidak memiliki otoritas penuh terhadap anak perusahaan nah hal ini juga jadi hambatan jika pemerintah mencabut saham dari diwana pada anak perusahaan holding maka pemerintah terkena juga nanti gelik atau privatisasi BUMN lanjut udah selesai ya masih ada lagi nggak slide ini ya oke jadi ini ini terakhir saja yang lainnya silahkan dibaca sendiri ya jadi kalau perusahaan tersebut tidak dapat dikonsolidasikan maka akan sulit untuk mendapatkan besaran target aset yang tinggi sedangkan Kementerian BUMN mengatakan tujuan dan bentuknya holding BUMN sektor tambang ini kan untuk mengembangkan produk akhir hasil tambang untuk mengakumulasi modal BUMN guna membeli divestasi saham yang sudah terjadi di PTF Report dan efisiensi dalam hal pengadaan kebutuhan alat berat industri pertambangan dan lain sebagainya sehingga berkaitan dengan pembentukan holding ini timbul juga pertanyaan bagaimana realisasi nina aset hasil konsolidasi ya dari tiga emiten tambang pun dipertanyakan tadi yang sudah disebutkan tima Bukit Asam maupun Antam TBK kan mereka sedangkan proses konsolidasi sendiri terhambat dengan adanya saham diwana tersebut oke saya kira cukupkan saja Bu ini meskipun ada beberapa yang kita tahu tapi saya cukupkan mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi nanti terima kasih terima kasih Bu Endang terima kasih kepada Ibu Dr. Phil pasti para peserta manggut manggut ini sembari mudah-mudahan nggak ngantuk ya sembari ngopi mungkin ya meskipun sangat kondusif untuk ngantuk ready jadi kita ke Bapak Dr. Ahmad ready sebelumnya sudah siap ya Bapak Dr. Ahmad ready sudah siap Bapak jadi nomor nomor tiga ya Pak nggak apa-apa Bapak Dr. Ahmad sudah saya bacakan tapi saya ulang lagi nggak usah bu nggak usah kalau sudah dibacakan tadi tulisan S1 baik Pak kepada Bapak Dr. Ahmad ready silahkan sebentar menunggu PPT baik terima kasih Bu Dr. Endang Bismillah Assalamualaikum Rp. Wb Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua baik Bapak Ibu mohon maaf saya baru bisa bergabung ini masih di MK harus sidang tapi karena nggak enak sama Bu Endang Bu Eli Pak Cantra jadi disini juga ada sahabat-sahabat saya ada Bu Fenike ada Mbak Rina dan kawan-kawan jadi saya menyampaikan disini baik Bapak Ibu saya mengambil tema terkait konstitusionalitas holding BUMN diskusi kita pada hari ini adalah fokus holdingisasi BUMN di bidang pertambangan next mas jadi dalam konteks konstitusi kita kan jelas bahwa memang suka tidak suka mau tidak mau dalam pengusahaan badan usaha milik negara khusus di bidang pertambangan maka kita tidak bisa lepas dari konstitusi kita yaitu di pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 jadi jelas di undang-undang dasar kita suka tidak suka mau tidak mau bahwa sumber daya alam itu mesti dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan oleh mahkamah konstitusi sudah jelas apa itu hak penguasaan negara dan apa itu sebesar-besar kemakmuran rakyat jadi ketika kemudian ada potensi holdingisasi yang kemudian punya arah yang tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara maka kalau kita tarik ke batu uji pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 maka holdingisasi yang menegasikan peran penguasaan negara ini bisa kemudian kita anggap cidlah moralitas hukum terkait mengenai konstitusionalitas lanjut nah ini kalau dalam konteks konstruksi dasen dan dasolen pasal 33 jelas menempatkan bahwa memang ya pasal 33 terkait sumber daya alam ini yang diharapkan dari pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 ini pertama adalah bahwa adanya keadilan sosial dan ini selaras juga dengan Pancasila di sila kelima kemudian adanya penguasaan negara kemudian adanya sebesar-besar kemakmuran rakyat adanya keadilan sosial tapi dalam konteks dasen ini menjadi soal hari ini bahwa keadilan sosial dalam konteks pengelolaan sumber daya alam itu punya potensi yang kemudian jauh dari keadilan sosial kemudian pengusahaan sumber daya alam itu lebih kepada sifat atau watak yang liberal dan kapitalistik kemudian privatisasi itu semakin menjadi-jadi dalam konteks penata kelolaan cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak misalnya kalau kita lihat akhir-akhir ini ada undang-undang menyerbah undang-undang tiga tahun 2020 yang saya lihat memang semangatnya adalah korporatisme semangatnya kapitalistik dan menegasikan taburan penguasaan negara oleh UMN nah mahkamah konstitusi dalam putusan satu nomor dua nomor tiga tahun 2013 kemudian putusan migas kemudian putusan mahkamah konstitusi yang terakhir tahun 2015 tentang undang-undang ketanagalistik kan sudah jelas jadi hak menguasai negara itu dimaknanya menjadi tiga dalam konteks paradigma yang kontruktivisme yang pertama lah ballot best to dot regular dot bear dot dan choosing to dot jadi menurut mahkamah pemerintah dan DPR sebagai mandat rakyat itu harus paling tidak memiliki lima hal ini yang pertama adalah membuat kebijakan-kebijakan yang terkait penguasa negara untuk sebesar-besar pemamun rakyat kemudian yang kedua best to dot dalam konteks pengurusan harus kemudian memastikan izin-izin lisensi dan kontrak-kontrak yang sudah ada atau kemudian yang akan datang itu berbasis pada penguasa negara kemudian regular dot pengaturan-pengaturan nah yang paling penting adalah best dot best dot pengelolaan nah menurut mahkamah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam maka peranan badan usaha milik negara itu memiliki prioritas tertinggi jadi kalau kita ambil pemikiran bunga harta ketika diskusi pasal 33 undang-undang dasar kan jelas bahwa bunga harta bunga harta mengatakan bahwa dalam konteks pasal 33 baik ayat 2 dan ayat 3 maka harus dimaknai apabila cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak tapi modelnya kecil dan kemudian teknologinya kecil itu biarkan kooperasi saja yang bekerja di sana jadi sepanjang dia modelnya kecil kemudian teknologinya rendah tidak perlu teknologi yang high tech maka biarkan kooperasi tapi ketika dia sepanjang hajat hidup orang banyak cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak yang kemudian butuh modal dan butuh teknologi maka perusahaan negara harus hadir bunga harta mencontohkan misalnya air kemudian listrik pertambangan itu harus dikuasai oleh perusahaan-perusahaan negara tapi ketika yang lain-lain misalnya manufaktur konveksi sepatu kemudian penerbangan misalnya penerbangan bisa saja menguasai hidup orang banyak silakan itu diadikan kepada swasta tapi sepanjang cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak maka dalam konteks berhasil yang dipertegas oleh mahkamah konstitusi itu mengatakan bahwa ya itu langsung diusahakan oleh negara nah bentuk pengusahaan langsung oleh negara itu menurut mahkamah adalah badan usaha milik negara itulah kemudian mengapa Pertamina dalam konteks migas itu dipertegas itulah mengapa dalam konteks listrik itu PLN sangat monopoli jadi PLN itu dia sangat monopoli dari pembangkitan dari transmisi dari distribusi sampai jualan listrik ke rumah tangga itu PLN yang monopoli karena bayangkan ketika itu dikomersialisasi ketika misalnya ada persambungan dari Singapura kemudian kita punya masalah dengan Singapura listriknya dipadamkan karena kita tidak berdaulat di bidang tenaga listrik kan selesai kita dipadamkan satu malam 8 jam saja yang kemarin itu yang blackout itu sudah kelimpangan nah ini tapstit mahkamah konstitusi yang tadi saya sampaikan pengelolaan langsung itu oleh negara dalam hal ini perusahaan negara jadi BAT Sedat ini putusannya banyak jadi ada 6-7 putusan mahkamah konstitusi yang menulis bahwa penguasa langsung oleh negara ini adalah perusahaan negara BUMN lanjut ini jelas mahkamah konstitusi mengatakan yang tadi itu BAT Sedat kemudian ada makna unsur kedua ini tapsir mahkamah konstitusi terkait sebesar-besar kemakmuran seperti apa kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat tingkat pemberataan sumber daya alam itu bagi rakyat kemudian ada tingkat partisipasi sumber daya alam oleh rakyat kemudian termasuk penghormatan terhadap hak rakyat turun-menurun yang termanifestasi dalam masyarakat hukum adat ini makna sebesar-besar pemakmuran rakyat lanjut kemudian dalam konteks undang-undang yang lain misalnya kalau kita lihat lanjut ini putusan MK36 jadi MK36 tadi saya sampaikan jelas mahkamah konstitusi mengatakan jadi putusan MK36 itu ya menulis perusahaan negara disitu yang tidak ada lain adalah Pertamina dalam konteks minyak dan gas bumi itu tidak boleh diprivatisasi disuasanisasi makanya di RU Cipta Kerja misalnya kalau kita baca di Omnibus RU Cipta Kerja disitu jelas posisi migas itu adalah adanya badan usaha negara khusus yang diperintahkan adalah Pertamina untuk kemudian melakukan kontrak-kontrak dengan perusahaan tambang asing jadi negara memberikan kontrak pertambangan kepada Pertamina dan kemudian Pertamina yang nanti berkontrak dengan kontraktor di bidang minyak dan gas bumi kemudian begitu sumber daya air sumber daya air tidak boleh diprivatisasi jadi putusan MK85 jelas bahwa air itu hajat hidup orang banyak sehingga kemudian harus dikelola langsung oleh pemerintah apabila pemerintah pusat tidak mau dia pemerintah daerah apabila pemerintah mau baru kemudian tidak mampu itu baru kemudian BUMN BUMD jadi ini dalam konteks penguasa negara yang harus dikelola oleh perusahaan-perusahaan negara ini putusan MK yang memperkuat monopoli oleh PLN jadi ada yang mengatakan listrik itu harusnya kemudian diprivatisasi agar kemudian ada kompetisi di situ sehingga kemudian ya apa ya PLN itu bisa lebih kompetitif kemudian tidak ugal-ugalan seperti sekarang menaikkan tarikh dasar listrik kemudian sehingga tidak ada kompetitor itu sehingga kemudian PLN tidak bisa gisigi good good government sekarang dianggap ya sudah sudah punya pasar kemudian konsumennya jelas sehingga kemudian sudah tidak perlu gisigi tapi mahkamah konstitusi memang mengenai bahwa yang namanya cabang-cabang produksi yang mahasiswa itu orang banyak dalam hal ini harus kemudian dikuasai oleh oleh negara lanjut saya cepat karena ini sambil ini sidang MK juga kemudian kekuatan hukum mengikat MK jadi kalau kita lihat dari putusan MK tadi banyak putusan-putusan MK yang memang suka tidak suka mau tidak mau kemudian menempatkan perusahaan-perusaha negara itu di kelas 1 jadi korporasi kelas 1 untuk menguasai cabang-cabang produksi yang mengusahkan banyak nah ini putusan MK ini tadi seringkali memang dinegasikan kalau kita lihat misalnya di undang-undang 3 tahun 2020 undang-undang pertama mineral dan batu marah disitu tidak ada kemudian red carpet yang diberikan kepada PT Bukit Asam atau PT Inalum atau PT Timah atau PT Nikkel sebagai perusahaan-perusahaan negara yang kemudian mengurusi mineral dalam batu barah yang diberikan adalah perusahaan-perusahaan lain swasta disitu ada KPC ada Arudmin yang punya Pak Abu Rizal Bakri misalnya ada Adaru yang punya Pak Erick Thohir Pak Boyi Thohir itu yang kemudian mendapat fasilitas-fasilitas pengurusan batu barah sedangkan batu barah PT Bukit Asam yang sahamnya 51% lebih itu milik negara itu tidak diberikan red carpet Inalum yang 100% sahamnya milik negara itu tidak diberi red carpet kemudian PT Timah PT Nikkel nah ini bentuk menurut saya bentuk penegasian putusan Mahkamah Konsul sih yang jelas secara pegas yang namanya pertama yang diberikan oleh badan usahamnya negara dan saya sekarang di Mahkamah Konstitusi kali ini kami sidang uji materi Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertama minerba yang kami anggap menegasikan pasal 33 E2 dan E3 Undang-Undang Dasar lanjut kemudian privatisasi BUMN atau anak perusahaan BUMN tadi sudah disampaikan saya lihat dari Ibu Fenike terkait mengenai PP 46 2017 tentang holdingisasi BUMN di bidang pertama minerba dan PP itu saya GR waktu itu ke Mahkamah Agung jadi karena saya anggap dengan adanya PP itu posisi PT Bukit Asam PT Tima dan PT Dikel yang tadinya BUMN dengan PP itu menjadi bukan BUMN lagi karena jelas pasal di PP 46 yang merupakan elaborasi juga dari PP 72 yang mengatakan bahwa ya ketika anak perusahaan BUMN itu kemudian diakuisisi oleh induk perusahaannya BUMN maka PT Bukit Asam dan kawan-kawan tadi itu yang tadinya statusnya sebagai perusahaan negara maka tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT nah ini yang kemudian menurut saya menjadi soal dalam konteks saya anak muda yang kemudian dalam konteks memahami konstitusi itu harusnya Bukit Asam itu tetap 100% dimiliki oleh negara tapi kemudian dengan PP ini menjadi swasta maka saya ajukan waktu itu ke Mahkamah Agung uji materi ya akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung ya karena menurut Mahkamah walaupun saham pemerintah di Bukit Asam itu hanya sekian persen hanya 1% tapi itu adalah saham seri A jadi tetap saham yang kemudian mengendalikan tapi yang menjadi soal adalah ketika tadi itu misalnya kalau dia BUMN itu sangat ketat ya pengawasannya dari DPR misalnya ketika ada penyertaan modal negara ke BUMN itu menurut Undang-Undang 17 tahun 2003 dan Undang-Undang 1 2004 tentang perbenaran negara dia harus kemudian izin ke DPR nah ketika kemudian nanti Bukit Asam PT Tima PT Nickel ini kemudian mau aksi korporasi misalnya sahamnya mau dijual dengan mekanisme aksi korporasi yang tadinya itu harus kemudian dalam konteks ini harus ada mekanisme melalui DPR dalam konteks ini juga harus kemudian kalau ada dalam konteks pengawasan juga ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK kalau kemudian juga ada pergian negara di situ ada KPK maka ketika dia jadi subholding anak perusahaan BUMN yang kemudian tidak punya label BUMN lagi maka ya tadi potensi moral hazardnya sangat tinggi apalagi saat itu PP ini keluar adalah sebelum pilpres jadi saya khawatir betul waktu itu ini mau pilpres kemudian tiba-tiba ada holdingisasi anak-anak perusahaan BUMN saya berpikir wah ini jangan-jangan 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 aksi korporasi yang kemudian nanti bisa merugikan keuangan negara karena dia bukan BUMN lagi sehingga kemudian bisa di dilakukan akrobasi-akrobasi aksi korporasi perusahaan yang kemudian tidak tunuk pada rejim pengawasan yang harusnya sangat ketat di undang-undang 19-2003 tentang BUMN maupun undang-undang tentang pertanggung jawaban keuangan keuangan negara nah kemudian lanjut nah di pasal 7 misalnya jadi hari ini kan lagi asik lagi hot terkait mengenai isu rencana sub-holding Pertamina itu mau di IPO kan jadi ada perusahaan Hulu Energi Pertamina Hulu Energi yang kemudian diwacanakan oleh Pak Erick Tohir Menteri BUMN untuk kemudian dikrivatisasi dijual sahamnya nah padahal dalam konteks undang-undang BUMN di pasal 77 itu perseril itu dapat diprivatisasi ya ini secara normatif apa saja yang tidak bisa diprivatisasi yang pertama adalah perseril yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN jadi migas itu itu menurut peraturan perundang-undangan menurut undang-undang dasar itu harus dikelola oleh BUMN migas itu bahkan dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 yang mengatakan tadi bahwa ya Pertamina dalam konteks sumber daya alam itu memiliki rekampet untuk mengusahkannya itu yang pertama kemudian kedua perseril yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan migas itu dalam konteks ketahanan energi karena dia menjadi sumber energi jadi ketika kita bicara ketahanan energi maka suka tidak suka mau tidak mau migas itu harus kemudian dikuasai oleh negara kalau kemudian dia di liberalisasi misalnya PHE Pertamina Hulu Energi atau kemudian Pertamina Produksi Eksplorasi kemudian di liberalisasi ya saya kira ini punya potensi tadi minyak dan gas bumi yang harusnya kemudian dipuasai oleh negara jadi privatisasi padahal Pertamina ini mendapat banyak kemewahan-kemewahan dari negara nah ketika kemudian saham yang dimiliki oleh asing ya oleh atau oleh bukan 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 negara maka tadi yang menikmati kemewahan-kemewahan dari BUMN tadi ya perusahaan-perusahaan asing sama seperti Garuda misalnya Bapak Ibu sekarang ini kan Garuda di COVID ini kan dapat dana dari dari pemerintah dan uang itu dari APBN atas nama COVID padahal Garuda itu pemilik sahamnya kan bukan hanya pemerintah memang disitu ada 51 saham ke 1 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah tapi 1 persennya dimiliki oleh swasta nah ketika ada uang APBN yang disuntikan kepada Garuda ya padahal Garuda tadi itu 49 persennya itu sahamnya bukan milik negara milik pemerintah artinya pemegang saham yang lain juga itu menikmati APBN dalam konteks penyataan modal negara nah ini juga menurut saya ya punya masalah yang selanjutnya adalah persero yang bergerak di sektor tentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus Pertamina kan sering diberikan tugas oleh pemerintah subsidi BBM ini yang menurut saya membuat Pertamina itu dan anak perusahaannya tidak boleh diprivatisasi kemudian yang selanjutnya adalah persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan berundang-undangan tidak bisa diprivatisasi nah walaupun tidak ada secara tegas yang itu dilarang diprivatisasi tapi menurut pemahaman saya ketika kita baca pasal 77 ini yang ABC ini tadi menurut saya anak-anak perusahaan Pertamina itu tidak boleh kemudian diprivatisasi dalam konteks subholding Pertamina nah pasal 77 ini sedang di GR juga ke Mahkamah Konstitusi oleh Serikat Pekerja Pertamina agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran bahwa yang dimaksud dengan persero di pasal 77 ini tidak hanya induk perusahaan tapi anak perusahaan BUMN pun tidak bisa diprivatisasi sepanjang memenuhi huruf A sampai dengan huruf D ini yang dalam konteks politik hukum ya baik satu menit lagi yang dalam konteks politik hukum ini yang saya kira memang jadi catatan penting bahwa ya tadi kalau kita kembalikan ke pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang dasar ya apa holdingisasi di bidang sumber daya alam pertambangan yang kemudian akibat holding itu ya perusahaan yang tadinya BUMN menjadi bukan BUMN maka kalau kita tarik ke pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 ini punya potensi moral hukum yang yang tidak pas atau kemudian watak hukumnya adalah watak hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi ekonomi kita demikian mbak moderator terima kasih nanti bisa kita elaborasi di tanya jawab saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih pak Ahmad Reddy bapak ini adik kelas saya jauh sekali pak di undip ya S1 terima kasih materinya makin tajam dan menarik tak berpanjang lebar tak berpanjang lebar kita efektifkan waktu kita undang pemateri berikutnya namun mohon izin untuk bapak ibu peserta karena kita akan tampilkan di web utama Yarsi mohon izin videonya dibuka tadi sudah saya foto tapi hitam semua jadi mohon izin dibuka 15 menit ke depan lagi ya bapak ibu untuk kita foto baiklah untuk berikutnya pemateri berikutnya ibu dokter Eli Ruslina SHMH beliau adalah dosen pengajar di fakultas hukum S2 dan S3 Universitas Pasundan lulusan S1 Universitas Pasundan S2 Universitas Katolik Parahyangan dan S3 dokter ilmu hukum Universitas Indonesia kepada beliau disilahkan baik terima kasih ibu moderator bapak ibu peserta seminar online dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai bagaimana prospek holding BUMN pertambangan bagi Indonesia saya akan melihat mungkin dari perspektif konteks pasal 33 undang-undang dasar 45 lanjut nah ini sebagai pendahuluan saja hirup pikupnya holding ini seperti ini sebetulnya ini ada keinginan untuk menarik PT. Blipot ya ke dalam holding BUMN lanjut ini sepertinya dilewat saja karena tadi sudah disampaikan oleh para pemateri pendahulu lanjut saja nah ini perlu dicermati bahwa tujuan pembentukan holding ini pada inti besarnya yaitu ingin mendorong hilirisasi sektor industri tambang kemudian yang kedua tadi seperti gambar di atas ingin mengakumulasi modal BUMN guna membeli dipestasi saham PT. Blipot dan ketiga ingin melakukan efisiensi ini tujuan yang pertama kali menjadi pokok pembentukan holding BUMN lanjut di di lanjut slide selanjutnya nah kalau memperhatikan dasar hukum dari pembentukan holding ini ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Penike bahwa pada prinsipnya yaitu adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 ini sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Sanda dan kedua yaitu adanya PP nomor 47 2017 nah dengan PP 47 2017 ini ini yang merubah status BUMN menjadi perseroan terbatas berarti ini sudah merubah BUMN menjadi swasta lanjut ini tidak perlu karena ini perubahan nama saja dari perusahaan lanjut nah perubahan nama perusahaan ini sebetulnya dilandasi semangat karena ini pun perubahan ini baru dirubah di tahun 2019 pada saat merayakan kemerdekaan Indonesia ya sehingga dari pertambangan ini menginginkan ya bahwa tujuannya itu adalah mengekplorasi dan mengelola potensi sumber daya mineral yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk membangun peradaban menyejahterakan bangsa dan menciptakan masa depan yang lebih baik semangatnya memang demikian namun kita nanti lihat bagaimana apakah ini sejalan dengan mungkin tadi Pak Ahmad Reddy dari amanat konstitusi lanjut nah yang menjadi krusial dengan kehadiran PPT2 tadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dr. Tandra yaitu adanya pengalihan saham milik negara BUMN dialihkan untuk penyertaan modal negara kepada perusahaan swasta tanpa melalui mekanisme anggaran pendapatan belanja negara inilah yang sebetulnya pada awal pembentukan holding ini karena adanya pasal 2 ini dimana disini bahwa penggunaan anggaran atau APBN itu memang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sehingga adanya PP ini seolah-olah ini sudah menggerogoti peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat lanjut nah kemudian di pasal 3 PP 44 tahun 2005 tentang patacara penyertaan dan penata usahaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas di ayat satunya menjelaskan bahwa setiap penyertaan modal negara atau penambahan penyertaan modal negara ke dalam BUMN dan perseroan terbatas yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 buruk ya kelihatan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dilanjut nah jadi tadi kalau melihat adanya apa tuh adanya ketentuan PP seolah-olah ini apa ya menghilangkan perang dari Dewan Perwakilan Rakyat nah kemudian di PP 72 tahun 2016 tentang perubahan PP ya nomor 44 tahun 2005 ini masih sama tentang kata cara penyertaan dan penata usahaan modal negara pada BUMN dan PT itu ayat satu bahwa penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau PP bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D kepada BUMN atau perseroan terbatas lain dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN nah ini ini salah satu yang mungkin apakah PP ini harmonis atau mungkin ada perdentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya lanjut nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Penny sebetulnya bahwa dengan adanya PP 47 tahun 2017 ini justru inilah yang menurunkan status BUMN menjadi perseroan terbatas sehingga status perusahaan perseroan PT Aneka Tambang TBK perusahaan perseroan PT Timah TBK dan perusahaan PT Bupit Asam TBK itu berubah menjadi perseroan terbatas yang sepenuhnya itu akan junduh kepada Undang-Undang 40 2007 nah kemudian PT Pripot PT Pripot juga itu salah satu perusahaan yang memang menjadi anak perusahaan dari PT Inalum lanjut nah kalau kita perhatikan ya dari ketentuan PP yang diterbitkan itu kita melihat dari bagaimana pesan konstitusi jadi kalau kita melihat pesan konstitusi demokrasi ekonomi itu dipangku oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dimana di dalam ayat satunya adalah perekonomian itu berdasarkan atas kekeluargaan kebersamaan dan kekeluargaan nah itu itu artinya bahwa di sini bahwa kepentingan orang banyak itu harus diperhatikan jadi demokrasi ekonomi Indonesia bahwa kepentingan masyarakat itu lebih utama dari kepentingan orang seorang walaupun kepentingan warga negara orang seorang tetap tidak boleh diabeikan nah inilah landasan yang memang harus menjadi prinsip gitu lah ya di dalam pembangunan ekonomi ke depan nah kemudian demokrasi ekonomi Indonesia juga ini tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Dr. Ahmad Reddy bahwa pasal 33 ayat 2 nya ini cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara agar keselamatan dan keamanan negara serta kebutuhan dasar atau basic need masyarakat terjamin sehingga disini kalau dikaitkan dengan tadi undang-undang BUMN bahwa BUMN tidak bisa diprivatisasi untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ini sangat sejalan dengan amanat konstitusi lanjut selanjutnya nah kemudian demokrasi ekonomi Indonesia itu menghendaki pula bahwa ini di pasal 33 ayat 3 bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai kehidupan dan kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara ini dengan tujuan agar terjangun dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran banyak sehingga mungkin ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Rektor dari Universitas Yarsi bahwa untuk apa sih bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mungkin ini menjadi pertanyaan rakyat yang mana mungkin ini ya menjadi pertanyaan besar rakyat yang mana nah kemudian nah kemudian maknanya bahwa produksi itu dikerjakan oleh semua untuk semua ya dibawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat nah kemakmuran rakyat ini seharusnya demikian bahwa produksi itu dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat sehingga disini akan tercermin kedaulatan rakyat disini akan tercermin kedaulatan rakyat nah oleh karena itu ya tiap-tiap warga negara itu berhak ini dikaitkan dengan pasal ya 27 warga negara berhak atas pekerjaan atau dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan atau nah ini bahwa makna dari demokrasi ekonomi Indonesia ini harus mewujudkan bahwa tiap-tiap warga negara itu bisa memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak nah itulah mengapa tadi Pak Ahmad Diri bahwa bidang usaha yang menguasai hajat orang banyak itu harus tetap dikuasai negara kemudian dalam demokrasi ekonomi Indonesia juga hanya hanya perusahaan perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang orang seorang misalnya boleh untuk bidang-bidang usaha di luar hajat hidup orang banyak itu bisa dikuasai oleh swasta tapi kalau saya lihat tadi di pasal 77 itu harus konsisten itu harus dimiliki oleh negara lanjut nah kita lihat dari aspek hukum dan ekonominya ya jadi dengan adanya PP 72 tahun 2016 ini ini akan menghilangkan status BUMN bahkan sudah hilang status BUMN BUMN ini statusnya berubah menjadi perseroan terbatas sehingga kalau status perseroan terbatas tadi Pak Chandra juga sudah menyinggung bahwa disinilah bahwa kekuasaan pemegang saham yang akan menentukan segala manajemen di dalam perusahaan sehingga disini meskipun pemerintah tadi masih memiliki kewenangan untuk mengawasi atau apa tapi tetap di dalam RUPS bahwa pemegang saham mayoritas itulah yang akan menentukan segala kebijakan yang ada di dalam perusahaan yang kedua ini sudah disinggung kemudian tadi juga Pak Ahmad Reddy mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa kekayaan negara dipisahkan dalam BUMN ini sudah ada putusan MA tahun 2013 tapi ini justru tidak diindahkan berikutnya sedikit lagi ini mungkin dilewat saja ini dilewat nah ini kesimpulan sehingga kesimpulannya pemerintah harus menata dan mengkaji kembali dari berbagai aspek sesuai dengan tujuan pembentukan holding industri pertambangan kemudian tujuan pembangunan nasional harus diperhatikan bahwa pembangunan nasional dilakukan untuk mencapai cita-cita sebagai tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian orientasi pembangunan nasional Indonesia harus menempatkan manusia Indonesia dalam posisi sentral sesuai dengan tuntutan konstitusi demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Dr. Eli Ruslina makin mantap saja kita nih tidak habisnya karena memang seksi ya BUM Handholding ini kemudian karena waktu sudah makin sore jadi kita langsung saja ke Ibu Dr. Arina Ibu Dr. Arina N.C. Bu Bakar adalah dosen tetap di Universitas Al-Azhar Indonesia juga dosen tidak tetap di Magister Kenotariatan Yersi konsultan hukum pertambangan dan beliau lulusan S1 S2 dan S3 Universitas Indonesia baiklah kita langsung saja kepada Ibu Dr. Arina disilakan terima kasih Ibu Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Rektor Yersi dan juga para narasumber lainnya baiklah kita langsung saja karena mengingat waktu yang sudah terbatas sebagian terakhir ya saya last but not least ya merangkum semuanya sepertinya ini Bu Endang oke masa depan holding Bawin Pertambangan bisa dilanjutkan oke disini ada dasar-dasar hukum yang terkaitnya diantaranya non-dasar negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 yang tadi sudah disebutkan cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang manjak harus dikuasai oleh negara bumi yang terakhir dan kain alam yang terkenal dalamnya juga harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemampungan rakyat maka kemanfaatan cabang-cabang produksi tersebut tidak jatuh pada perorangan sehingga secara aktif negara mengambil peranan untuk mengusahakannya demi untuk sebesar-besarnya kemampungan rakyat selanjutnya juga ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 perubahan dari Undang-Undang Minerba kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang PT dan ini PP 72 tahun 2016 yang sudah dijelaskan oleh para naras sebelumnya tentang holding BUMN dan selanjutnya PP 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Sero Inalung ini menjadi menjadi dasar pelaksanaan holding industri pertambangan nah holding industri pertambangan atau yang kita singkat HIP disini bukan haluan ideologi Pancasila ya Bapak Ibu tapi holding industri pertambangan ini ada 5 diantaranya adalah menangui 5 industri tambang Antam Bukit Asap Treport Inalung dan Tima tadi sudah jelaskan juga dari pertama juga dari Pak Dr. Cantam jelaskan akronim dari Mining Industri Indonesia sebenarnya dia memiliki 3 mandat ya mengelola sumber daya strategis Indonesia mendorong kiliatisasi industri pertambangan dan menjadikannya perusahaan kelas dunia lanjut jadi sebenarnya Indonesia itu punya inspirasi dari negara-negara tetangga ya ingin mengapa di bentuk holding atau super holding mungkin seperti halnya kita terinspirasi dengan Singapura yang punya tema sek atau dengan negara Malaysia yang punya Hasana National Beograd yang menjadikan perusahaan-perusahaan belak merah ini bersinergi nah tujuannya apa untuk memperkuat struktur keuangan mencapai efisiensi dan integrasi serta penciptakan value creation sehingga BUMN tambang dapat bersaing di pasar global dan memenuhi pasal 33 dan 45 nah semakin kebutuhan holding ini dipersiapkan semakin mendesap untuk mengambil 51 persen saham free port saat ini free port sudah masuk dengan 9,63 persen saham hampir 10 persen saham dalam holding industri pertambangan lanjut BUMN yang digunakan untuk mencari profit mencari keuntungan ya lanjut ini definisi ini juga sudah diulang sebelumnya juga saya hanya ingin menyimpulkan saja unsur-unsurnya seperti apa dalam itu yang pertama adalah badan usaha yang bertujuan untuk mengelola bisnis model badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki negara negara melakukan penyertaan modal langsung dan modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ya lanjut boleh lanjut oke penyertaan modal pasal 4 ayat 2 oke ya ada APBN proyek APBN kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ya lanjut oke nah ini BUMN dikelompokkan menjadi dua ada perusahaan persero dan ada perusahaan umum perusahaan persero itu unsurnya adalah perusahaan adalah badan usaha perusahaan adalah perusahaan terbatas modalnya terbagi dalam saham tujuan dijadikannya persero untuk mencari keuntungan dengan maksudnya perusahaan persero sebagai bentuk BUMN yang berbentuk PT maka perusahaan persero tunduk secara penuh dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bagaimana dengan perusahaan umum perusahaan umum tidak tunduk pada undang-undang PT sehingga dalam perum tidak dimungkinkan dibakukan undang-undang perseroan terbatas kepada perum dudukan perum hanya tunduk pada undang-undang BUMN karena di undang-undang BUMN sudah mengatur tentang khusus mengenai perum ini bisa dapat dilihat di pasal 35 undang-undang BUMN ya lanjut boleh dilanjutkan oke restrukturisasi nah tujuan restrukturisasi ya ada dalam pasal 1 ayat 11 ini upaya penyihatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan jadi tujuannya pertama meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi cara-caranya ada privatisasi ada juga disebut rise sizing kalau kita privatisasi itu berarti penjualan saham melalui persero sebagian dan seluruhnya dengan memperluas pemilikan saham oleh masyarakat dengan rise sizing ini ada yang namanya stand alone ada merger ada holding company ada divisitasi dan likuidasi disini saya tidak akan membahas satu persatu karena mengingat kebetulan batas dan waktu lebih kepada kita holding company itu restrukturisasi rise sizing itu maksudnya adalah konsolidasi atau regrouping berhadap para BUMN ya lanjut sekilas saya akan mengelangkan juga tentang pertambangan sebelum saya masuk ke holding company karena beberapa tadi tidak ada yang menjelaskan tentang pertambangan saya hampir 10 tahun ada banyak klien saya jual beli akusisi tambang jual lagi ketambang lagi jadi benar-benar ini tambang itu adalah sesuatu yang seksi batu barah nikel itu benar-benar yang merupakan komoditas negara yang sangat menjual dan masih sampai sekarang masih sangat nilainya juga luar biasa ya di pasal 1 ayat 3 saya 1 undang-undang nomor 3 tahun 2020 menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengolahan dan penguasa mineral atau batu barah yang meliputi penyedikan umum eksplorasi studi kerayakan konstruksi penambangan pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang kita lanjut kita bisa lihat asas-asasnya ini asasnya pada manfaat keadilan asas keseimbangan asas berpihakan kepada kepentingan negara ini keberpihakan kepada kepentingan negara ini harus digaris bawah karena apakah benar dengan holding industri pertambangan akan berpihak kepada kepentingan negara atau lebih kepada kapitalisasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Reddy kemudian ada asas partisipatif asas transparansi dan asas akuntabilitas asas berkelanjutan dan berawasan lingkungan lanjut lagi tujuan pertambangan dapat dilihat di undang-undang tersebut yang ada 1-6 saya garis bawah yang paling penting sekali adalah menjamin kepastian hukum dengan penyelenggaran kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mengapa pentingnya dibentuk holding BUMN industri pertambangan karena sumber daya cadangan mineral besar sumber daya cadangan mineral sangat besar namun mayoritas sumber produksinya dikuasai oleh orang asing oleh swasta ini pertama kedua meningkatnya nilai tambah sumber daya alam mineral yang selama ini belum diproduksi secara optimal ketiga keterbatasan kemampuan pendanaan BUMN yang pertambangan untuk melakukan investasi yang keempat skala BUMN pertambangan relatif masih rendah dibandingkan perusahaan tambang domestik maupun regional dan yang kelima karena masih fokus pada satu komunitas dan pertambangan saat ini masih rentan terhadap fluktuasi harga komunitas ada yang kita kenal dengan namanya HBA harga batu bara acuan kalau kita di industri pertambangan batu bara jadi ketika harganya turun ikutan turun ketika harganya naik ikutan naik jadi seperti itu oke baik lanjut ini ada yang kita sebut IUP izin usaha pertambangan atau disingkat IUP kalau zaman dulu ada namanya kontrak karya tapi kalau sekarang sifatnya perizinan izin usaha pertambangan ada dua eksplorasi dan operasi produksi eksplorasi penyelidikan umum eksplorasi di nasi dikerayakan yang kedua izin operasi produksi kegiatan konstruksi penambangan pengelolaan atau pengurian atau pengembangan atau penguatan serta pengangkutan dan penjualan saat ini sudah keluar juga ada surat permen dari dari SDM ya bahwa untuk para gubernur tidak boleh dilarang untuk mengeluarkan IUP lagi jadi yang sedang mengajukan izin di daerah-daerah ini hold semua jadi semuanya nih sekarang kita ke pusat dengan persetujuan menteri seperti itu ini baru kemarin saya dapat suratnya di Juni 2018 oke lanjut nah holding company konsep awal dari pembentukan holding company sebagai pilihan untuk restorisasi BUMN adalah untuk mengobrolkan manajemen pembentukan holding menjadi pilihan yang rasional untuk BUMN yang bergerak dalam setor usaha yang sama namun memiliki produk maupun sasaran pasar yang berbeda dengan tingkat kompetisi tinggi dan kemampuan pemerintah yang dominan jadi BUMN dengan setor usaha yang sama jenis usaha segmen pasar belainan kompetisi tinggi BUMNnya dilema masih ada prospekt bisnis prospektif dan pemerintah sebagai pemilik mayoritas holdingisasi tidaklah sama dengan privatisasi karena privatisasi bertujuan memperluas kepemilikan masyarakat namun dalam holdingisasi dimasukkan pasal 2 ayat 2 PP7 tahun 2016 kepemilikan saham masih di tangan negara melalui BUMN Induk oke lanjut oke ini ada definisi dari Black's Law mungkin artinya seperti saya dapat simpulkan bahwa holding company merupakan sebuah perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain yang menjadi targetnya sehingga perusahaan tersebut menjadi pengendali di perusahaan lain yang menjadi targetnya tersebut oke nah ada isu-isu yang terkait lanjut nah ini isu-isu yang saat ini masih terkait masih berkembang sampai saat ini yang pertama hilangnya status BUMN dari ketiga perseroan yang menjadi anggota holding dalam hal ini PT Antam Tambang Batubara Bukit Asam PT Timah menjadi hilang akibatnya ketiga anak perusahaan yang tersebut akan menjadi perusahaan perseroan terbatas dan bukan lagi sebagai perusahaan PT Persero konsekuensi hukumnya adalah PT non-persero maka PT Antam PT Timah PT Bukit Asam sepuluhnya akan tunduk terhadap ketentuan undang-undang nomor 40 tahun 2007 ditinjau dari aspek pengawasan pemerintah terhadap ketiga perusahaan anggota holding tersebut maka pengawasan hanya dapat dilaksanakan secara tidak langsung yakni melalui induknya yaitu PT Inalum atau main ID tadi namun dari aspek juridis formal baik Kementerian BUMN maupun DPRN tidak bisa lagi secara langsung melakukan pengawasan terhadap ketiga perusahaan tambang anggota holding dimaksud jadi hanya bisa diinduk utamanya yang paling atas tapi tidak bisa ke bawah ini secara juridisnya yang kedua permasalahan hukum yang lain adalah bahwa sebagai perusahaan yang sudah ke publik maka proses pembentangan usaha holding ini akan berhadapan dengan hak-hak hukum dari pemegang saham minoritas atau masyarakat yang sudah ada di pasar modal bursa artinya hak-hak hukum mereka sebagai pemegang saham non-pengendali atau pemegang saham minoritas bisa terabaikan jika dalam proses pengalian saham terjadi kerugian misalnya harga saham turun tidak signifikan tidak diatur dengan jelas mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham minoritas sehingga sangat tertentan terhadap gugatan hukum di kemudian hari bisa dimungkinkan gugatan hukum karena ini dimungkinkan dalam undang-undang 40 tahun 2007 oke next lanjut boleh dilanjutkan 1 menit aja bu ya terakhir ini terakhir oke PP 47 ya ini terakhir ini merupakan dasar hukum membutuhkan holding pertambangan saat ini nah seharusnya pengolahan mineral batubara dikola berdasarkan manfaat keadaan keselembangan ini pada akan tetapi terhadap disharmonisasi karena pengolahan holding pertambangan didasarkan pada hukum privat dengan RUPS bukan sebagaimana yang seharusnya diatur dalam PP 72 tahun 2016 yang mengacu kepada hukum publik jadi terjadi kedisharmonisasi dalam hari ini yang kedua dilakukan penyertaan modulat dari kekayaan negara menjadi bukan kekayaan negara menjadikan hilangnya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh apa oleh negara sebagaimana dimasukkan pasal 24 ayat 3 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang kekeuangan kekeuangan negara yang dari jadinya kekayaan negara menjadi bukan kekayaan negara kalau kita melihat sebelakang ya proses terbitnya PP 72 tahun 2016 ini dasarnya dari dari PP dari undang ada dari dua undang-undang yaitu undang-undang BUMN dan undang-undang keuangan negara tetapi di dalam undang-undang BUMN dan undang-undang keuangan negara tidak satu pun disebutkan mengatur mengenai ketentuan pembentukan dan keberadaan induk usaha holding company dengan demikian proses terbitnya PP 72 tahun 2016 yang dikaitkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan 19 tahun 2003 menjadi lemah substansinya lanjut ya boleh lanjut lagi terakhir oke nah dengan adanya perubahan status badan hukum dari BUMN menjadi PT menjadi PT perusahaan terbatas berakibat hilangnya pelakianan publik PSO karena semuanya BUMN didirikan tidak semata-mata kewajibannya hanya mencari profit jadi ketiadaan mekanisme hukum mengenai holding company ini menjadi sebab utama yang sering menimbulkan perdebatan dan gugatan di setiap saat yang bisa timbul apabila pemerintah merenyanakan membentuk sebuah induk usaha holding nantinya di masa mendatang dalam faktanya ini harus menjadi suatu ius konstituendum seperti halnya menurut Pak Sudikno Mertukusumo mungkin masih ingat di penemuan hukum ya buat mahasiswa hukum dalam suatu pengantar ius konstituendum adalah suatu hukum yang dicita-citakan artinya hukum yang masih harus ditetapkan karena tidak mungkin hanya berdasarkan PP kalau kita lihat di pasal 23 pasal 23 undang-undang dasar negara ya 23 ecik yang hal yang mengatur tentang keuangan negara harus diatur oleh undang-undang jadi kalau hanya berdasarkan PP sebenarnya itu tidak valid seperti itu jadi seharusnya ada undang-undang yang lebih mengatur tentang keuangan negara supaya dianggap kuat dasar hukum yang digunakan pemerintah dengan menurutkan peraturan pemerintah ini sebenarnya tidak kuat kalau bila ada dengan undang-undang menjadi legitimate sebenarnya itu saja mungkin sekian yang slide itu hanya saran kalau boleh dilanjutkan sudah cukup oke mungkin ini saya sudah boleh sih jadi saya mengharapkan ada suatunya undang-undang panjang hukum yang digunakan apabila memang holding BUM ini akan terus berjalan seperti itu karena berkaitan dengan keuangan negara dimana amanat dari pasal 23 undang-undang dasar NRI 45 terima kasih terima kasih kepada Ibu Dr. Arina luar biasa sangat menarik dan sangat menantang tentunya nah berhubung banyak sekali respon pertanyaan tapi waktunya terbatas saya hanya membacakan satu pertanyaan untuk diberi komentar oleh semua terkait dengan tema kita hari ini prospek jadi karena prospek ada pertanyaan dari Pak Riosida Uruk untuk semua apakah dengan menguasai saham 51% PT Freeport ke Inalum atau Main ID itu juga dijamin oleh undang-undang keberlangsungan ke depan keberlangsungannya ke depan misal ternyata dalam jangka waktu ke depan kandungan tambang akan habis uang negara sudah kandung keluar juga ternyata produksi juga habis keuntungan tidak didapat mohon pandangannya intinya tentang prospek silakan kepada yang pertama Pak Chandra kemudian Pak Reddy kemudian Bu Eli kemudian Ibu Fenike dulu Bu Eli kemudian Ibu Arina disilakan kepada Pak Chandra satu menit satu menit saja silakan Pak suaranya Pak oke kedengaran terima kasih ini kembali lagi yang namanya ini sebenarnya akal-akalannya pemerintah ya kalau saya bilang ini masalahnya kembali lagi di dalam pembelian Freeport saja benarnya Freeport Migmoran itu kan sudah dalam keadaan koleks pada saat itu nah ini tambang emasnya sebenarnya bukan di Freeport tapi di New York Stock Exchange karena permasalahan dia lagi negatif pada saat itu nah kembali lagi Greensburg kita memang sudah habis pada saat itu kembali masuk ke honornya tetapi berapa biaya yang harus dipenuhi untuk itu sangat besar nah sementara kita beli itu yang sebenarnya sudah kosong cuman ada kalau gak salah itu ada 100 sebelum-sebelumnya 100 ton sekarang cuman ada 2 ton apa 2 ton emas ya itu jauh sekali beda yang ada dengan sekarang nah kalau mau kita bilang itu ada kekayaan di bawahnya berapa yang biaya yang harus kita apa namanya kita keluarkan untuk pertambangan emas itu untuk pay for nah ini permasalahannya di situ kemudian masalah main ID kan kita harus ingat di sini main ID ini bukan perusahaan ini cuman lambang yang perusahaannya adalah induknya induknya yaitu apa namanya apa Inalum 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 itu induknya bukan bukan holding kita gak punya holding holding dari mana ya kan itu induk sama anak perusahaan holding ini kan untuk dibikin-bikin supaya ini permasalahan jadi tertutupi dengan sendirinya yang namanya holding company itu kan memang tidak punya lebih-lebih investment kalau Inalum mau dikatakan holding bukan Inalum maksudnya main ID mau dikatakan holding dia maka masuk ke dalam holding investment bukan holding biasa yang induk dan anak karena dia tidak mempunyai usaha makanya dia cuman sebagai logo yang intinya bersama-sama dengan Inalum tetapi dia juga memiliki Inalum sekaligus nah disitu jadi ini sebenarnya saya mengharapkan pemerintah harusnya jujur saja untuk kedepannya kalau memang anak perusahaan ini nanti harus menjadi mengikuti pasar 33 harus dibuat undang-undang dimana pasal anak dan anak perusahaannya nanti yang termasuk di dalam lima besar tadi itu itu harus diatur sebagai perusahaan yang tidak boleh lebih kecil sahamnya dari 51% nah itu harus diatur di dalam undang-undang karena kalau dikebalikan lagi dia ke PT maka tidak harus jadi 51% maka harusnya kan yang namanya BUMN seperti tambang itu adalah masuk pasar 33 dia harus menjadi anak BUMN yang termasuk bagian dari BUMN itu sendiri terima kasih terima kasih Pak Chandra langsung aja ke Pak Ahmad Reddy silahkan Pak nampaknya dia lagi sudah dimasuk di dalam persidangan oh ya baik langsung ke Bu Fin Bu Fin silahkan ya terima kasih terima kasih terima kasih Bu Endang ini menjawab tadi sebenarnya memang tadi Pak Chandra katakan ada dua hal yang saya amati satu kita lihat payung hukumnya jadi ketika kita mengadakan suatu corporate action siapapun inisiatif itu apakah dari pemerintah kemudian menuangkan dalam bentuk corporate actionnya dengan bisa juga dengan tadi yang dikatakan oleh Bu Arina melalui kontrak karya dan sebagainya memang kita harus lihat satu payung hukum itu sudah siap belum tadi berbagai diskusi kita sudah sampaikan di awal webinar ini ada pro dan kontra artinya dalam satu sisi ingin mendapatkan memaksimalkan potensi alam Indonesia tapi bagaimana caranya apakah dengan adanya holding ini cukup tadi juga disebut ada super holding yang which is sebetulnya super holding itu memang presiden yang maunya seperti itu tapi oleh Menteri BUMN itu kan mengarahkan kepada klusterisasi jadi membentuk sub holding bukan super holding karena memang mekanismenya tadi kan akan berbeda kalau tadi juga Pak Candra katakan apakah itu investment ataukah sebagai operasional tentunya juga konsekuensinya berbeda nah inilah yang harus diatur dalam regulasi kita untuk bisa memaksimalkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dasar khususnya pasal 33 tadi karena memang selama ini kan kita tahu ada kontrak karya dan sebagainya even juga inalum sorry adanya Vale PT Vale itu kan akan diakusisi juga kan sebesar 20% karena mau tidak mau itu langkah divestasi yang tadi disebutkan juga sebagai salah satu restrukturisasi sehingga pemerintah juga bisa memiliki itu karena di dalam kontrak karyanya itu kan disebutkan bahwa setelah melampaui atau setelah habis masa kontrak karya itu mau tidak mau itu sudah sudah statik kepada yang ada di hukum yang ada di kontrak yang disebutkan di kontrak karya bahwa harus adanya divestasi 20% nah inilah langkah-langkah yang mungkin pada akhirnya pemerintah juga ikut ambil bagian di situ nah kemudian yang kedua dari sisi ekonominya tentu saja saya setuju dengan Pak Chandra artinya kita harus memikirkan cost benefit ya kan kan tadi PMN itu kan tujuannya apa untuk mencari profit betul kalau satu lagi kalau saya ingat dulu persero dan pay room pay room itu lebih untuk public service sifatnya ya tadi juga dimensin oleh Bu Eli juga tetapi kalau persero itu lebih untuk how to obtain the profit gitu kan nah ini profit ini juga tentunya harus dipikirkan dengan melakukan corporate action dengan segala cara tentunya dengan payung hukum yang lebih mumpuni itu apakah ternyata lebih memberikan benefit ketimbang kerugian atau costnya itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan benefit yang akan kita miliki saya kira itu aja Bu Endang mungkin bisa dilanjut oleh yang lain terima kasih Bu Fin lanjut ke Bu Eli silahkan Bu halo Bu Eli Bu Eli ya baik terima kasih Ibu moderator saya singkat jawabannya singkat saja pada prinsipnya melihat PT Pripot meskipun 51% itu sudah dimiliki pada prinsipnya gini untuk siapa ya jadi berdasarkan amanah konstitusi bahwa perusahaan-perusahaan BUMN itulah yang harus bisa memuasai ya di dalam badan-badan usaha dan dalam bidang hajat hidup orang lain oleh karena itu sepanjang badan usaha itu berbentuk privatisasi maka tujuan dari pembangunan nasional itu tidak akan tercapai jadi kalau saya sih lebih tegas bagaimana justru memperbaiki konsep pasal 33 itu justru bisa dijadikan sebagai landasan yang akan memberikan kemakmuran rakyat demikian jawaban saya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bu Eli berlanjut ke Bu Arina silahkan Bu Arina terkait dengan pengambil alian PT Freeport kalau kita pakai mekanisme perusahaan tentu saja bisa kan jelas dengan secara hukum privat dengan RUPS RUPS dapat kita aposisi tapi sekarang ini siapa gitu apakah memang tetap BUMN atau jangan-jangan cuma anak-anak-anak kesian BUMN yang akan akhirnya ujungnya jadi swasta padahal kan sebenarnya kan tadi kita lihat di pasal 33 itu kan bumi air kekainan negara harus dikuasai oleh rakyat untuk kemakmuran sejatan rakyat jadi kalau memang benar ya seharusnya itu tadi harus ada undang-undang tentang holding BUMN kalau memang benar negara ingin menguasai tidak tidak berdasarkan PP karena PP itu payung hukumnya sangat lemah apalagi ini menyangkut dengan pengawasan kalau pengawasan kepada dari DPR mengenai keuangan negara jadi sangat sangat jangan sampai nantinya pengambilan free port ini malah menguntungkan privat juga bukan menguntungkan paket bukan menguntungkan negara seperti itu terima kasih terima kasih Bu Arina kepada para peserta semua mohon maaf tidak bisa mengangkat semua pertanyaan karena waktu sudah molar 20 menit intinya Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan namun untuk menutup agenda ini saya simpulkan prospek holding pertambangan insya Allah akan dapat dicapai dengan cara memfokuskan peran BUMN dalam kemanfaatan umum dan optimalisasi profit tentu didasarkan pada undang-undang nomor 19 tahun 2003 dan pasal 33 UUD 45 nah yang perlu digarisbawahi adalah satu peneta usahaan BUMN yang dijalankan dengan melakukan pemenahan pengelolaan BUMN agar lebih profesional dua memperdayakan BUMN itu sendiri secara struktural tiga maksimalisasi keuntungan dengan optimalisasi peran keunggulan kompetitif empat fokuskan pada target penggerak perekonomian agar mampu bersaing dalam pasar global lima pelaksanaan kendali oleh pemerintah secara konsisten dan yang paling penting nomor enam negara harus menjamin kepastian hukum penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan jadi tentu diperlukan payung hukum yang lebih jelas dan spesifik sepertinya waktu sudah cukup sore kita akhiri terima kasih yang luar biasa kepada para pemateri kita kepada Bapak Dr. Chandra Bapak Dr. Ahmad Reddy Bapak udah Bapaknya ya mohon maaf kepada Ibu Dr. Fineke Ibu Dr. Eli dan Ibu Dr. Arina juga kepada para peserta semua yang luar biasa masih ada 66 di sore ini mohon maaf atas segala kesalahan dan ketidaknyamanan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Fen Bu Elby Bu Arina Keren-keren semua ini Alumin Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih semuanya satu-satu semuanya udah semuanya satu-satu mantap cuma peserta yang ini tutupan semua nih ini ngumpul Alumin Ibu saya kan ngomong nih orang tua nih kayaknya paling tua sih siapa Pak enggak lah masih muda semua semangat muda semangat muda keren-keren terima kasih banyak ya terima kasih banyak terima kasih terima kasih Bu Elby terima kasih terima kasih saya ikut Eli di Unpas semarin terima kasih Bu Min Bu Arina sama-sama teman saya cantik-cantik ini nah ini Min terima kasih terima kasih Pak Chandra dan semuanya ya Pak semuanya terima kasih saya undur diri saya juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum